Wajah Bai Chen kembali tampan dan sehat, tampak seperti makhluk abadi di awan tebal. Dia membungkuk sedikit. Saya harap Anda tidak pelit dengan hadiah Anda. Saya akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat. Ini benar-benar karena ini. Li Feng Yuan secara alami memahami arti dibalik kata-katanya. Jika dia menolak bekerja sama, maka dia hanya bisa menjadi tahanan. Ini juga merupakan alasan utama mengapa ayah keduanya menolak membiarkannya meninggalkan gunung Fire Melt. Garis keturunan Phoenix-nya selalu menjadi sumber daya surgawi yang paling berharga. Tidak ada kultifator yang umurnya terlalu panjang. Dia mundur selangkah dan merentangkan tangannya, membentuk sepasang sayap cemerlang. Seluruh tubuhnya berputar dengan kecemerlangan dan api ilahi yang berkobar menerangi seluruh istana bulu ilahi. Lakukan gerakanmu, Raja Manusia bersayap. Betapa tidak bijaksananya, tidakkah kamu mengerti bahwa kamu bukan tandinganku? Bai Chen sedikit marah, kekosongan di sekitarnya melonjak. Aku tahu peluang mengalahkanmu kurang dari satu dalam sepuluh ribu. Tapi meski aku tidak memiliki kekuatan seperti itu, setidaknya aku harus membuktikan keberanianku. Aku tidak akan menyerah sampai aku bertarung. Li Feng Yuan menyerang Raja Manusia bersayap dengan kemegahan dan nyala api. Raja Manusia bersayap di depannya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, Li Feng Yuan merasakan cengkeraman erat di lehernya, dan kemegahan serta nyala api menghilang dalam sekejap. Kamu tidak akan menyerah kecuali kamu bertarung. Saya pikir itu adalah belalang yang mencoba menghentikan kereta, benar-benar menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Bai Chen menatap Li Feng Yuan dengan dingin. Baiklah, baiklah, pertarungan sudah selesai. Aku akan menjadi tamu kehormatan. Li Feng Yuan mengangkat tangannya dengan ekspresi tak berdaya. Kemudian, dia melihat sayap putih bersih Bai Chen, pada satu-satunya titik warna campuran. Huh, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Bai Chen perlahan melepaskannya, bukan karena dia murah hati. Sebaliknya, dia perlu menggunakan darah Phoenix untuk memperpanjang umurnya, dan hanya kerjasama Li Feng Yuan yang dapat mencapai efek terbaik. Li Feng Yuan menggosok lehernya dan berpikir dalam hati, ini bukan teleportasi, ini hanya kecepatan. Bagaimana bisa begitu cepat? Sungguh sulit dipercaya. Sumber kekuatannya sepertinya dari bulu biru itu, dan sepertinya ada hubungannya dengan garis keturunanku. Tapi itu jelas bukan bulu burung Phoenix, jadi apa itu? Burung Phoenix adalah dewa spesies berbulu. Dia memiliki hubungan darah dengan banyak burung dewa. Hampir semua spesies berbulu dikenal karena kecepatannya, sehingga sulit untuk mengetahui jenis bulu hijau pucat tersebut. Dia berteriak keras, inikah cara orang bersayap memperlakukan tamunya? Saya haus dan lapar. Saya ingin anggur dan daging. Cepat siapkan pesta untukku. Bai Chen menatapnya dalam-dalam. Dia bertepuk tangan. Bai Jie melangkah ke Aula. Dia dengan hormat berkata, instruksi apa yang diberikan rajaku? Pergi dan siapkan jamuannya. Besiaplah untuk menyambut tamu kami yang terhormat. Ya. Bai Jie mundur, dan Li Feng Yuan juga mengikutinya keluar Aula, seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri. Kemana kamu pergi? Bai Chen mengerutkan kening. Ayo jalan-jalan di kota. Tidak bisakah? Saya seorang, tamu terhormat. Jangan kasar. Bai Jie berteriak. Bai Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Selama kita tidak meninggalkan kota di antara awan, kita bisa pergi kemanapun. Apakah kamu memerlukan panduan? Tidak dibutuhkan. Li Feng Yuan melangkah keluar dari Aula Utama dan terbang. Rajaku, mengapa kamu membiarkannya pergi? Burung dewa itu tidak istimewa, kata Bai Jie. Tidak apa-apa. Meski aku tidak punya banyak waktu, aku masih bisa menunggu satu hari. Bai Chen tersenyum ringan dan memuji, kamu melakukannya dengan sangat baik dalam hal ini. Sayang sekali kami tidak bisa mengundang Li Qing Shen itu. Dia baru saja mengalahkan Raja Naga di Laut Tinta. Dia mungkin menjadi masalah. Bai Jie agak khawatir. Itu sungguh luar biasa. Meskipun orang seperti itu jarang terjadi, bukan berarti aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika dia ingin datang, biarkan dia datang. Aku akan membiarkan dia tinggal di sini selamanya. Kudengar dia juga memiliki garis keturunan Phoenix, kan? Li Feng Yuan berkeliaran di sekitar kota, mencoba yang terbaik untuk memikirkan tindakan balasan. Dia terus datang ke pinggir kota, baik sengaja maupun tidak. Namun, ketika dia melihat pilar-pilar awan yang menjulang tinggi, dia menyerah untuk mencoba menyerang. Pembentukan kota di antara awan tidak mudah untuk dipatahkan. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk menyerang, dia pasti tidak akan bisa lolos dari kejaran Raja Manusia Bulu. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat memikirkan ide bagus apapun. Bagaimanapun, rencana cerdik apapun harus dibangun di atas fondasi kekuatan. Huh, jika aku bisa selamat dari kesengsaraan surgawi lainnya, aku mungkin punya cara untuk melarikan diri. Di malam hari, langit cerah dan cerah, dan bintang-bintang sangat cemerlang. Di Istana Bulu Ilahi, perjamuan baru saja dimulai. Bai Chen duduk tinggi di singgah sana dan mengangkat tinggi cangkir anggurnya. Para menteri yang terhormat, tolong angkat cangkir Anda bersama-sama untuk menyambut tamu kami yang terhormat, burung phoenix suci Li Feng Yuan. Dia kemudian bertanya pada Li Feng Yuan di sampingnya, Rekan Daois, apakah Anda puas dengan sambutan ini? Puas, puas. Li Feng Yuan melihat sekeliling. Sebenarnya ada lebih dari 10 ahli yang selamat dari 3 kesengsaraan surgawi di Istana. Dan Bai Jie berkata bahwa masih ada beberapa yang berkultivasi dan tidak bisa terburu-buru. Ini adalah fondasi dan kekuatan dari ras manusia bulu. Namun, lawan yang paling berbahaya tetaplah Raja Manusia Bulu, Bai Chen, yang duduk di atas tahta. Apa sebenarnya bulu hijau pucat itu? Ayah tertua, aku tahu kamu menyayangi putramu, tapi jangan langsung terburu-buru dan jatuh ke dalam perangkap manusia burung bajingan ini. Jika tidak ada kekurangan, pikirkan cara untuk membuatnya. Jika penjamretan tidak berhasil, curilah. Mata Gu Yanying berubah menjadi mata elang yang tajam, penuh tekat. Mencuri. Di dunia kultivasi kita, bagaimana kita bisa mencuri? Li Qingshan benar-benar tidak menganggap ini ada bedanya dengan penjamretan. Tak satupun dari mereka adalah manusia biasa. Indra mereka sangat tajam, belum lagi bulu itu tumbuh dari Raja Manusia Bulu. Ini mungkin sedikit berisiko, tapi yang bisa saya lakukan hanyalah mencobanya lagi. Gu Yanying melihat kekacauan di langit lagi. Pemandangan di atas sana sangat indah, tapi sayang sekali kami sedang terburu-buru. Aku akan mengantarmu ke sana lagi jika ada kesempatan. Ayo pergi. Kemana kita akan pergi kali ini? Provinsi Frost, lembah tidur. Angin utara membawa kepingan salju besar ke udara. Dunia tampak menjadi kacau ketika raksasa bersalju berdiri di dataran es. Provinsi Frost bahkan lebih besar dari Provinsi Mist. Dikenal sebagai provinsi terbesar di dunia, sehingga memiliki kesan luas tersendiri. Sekarang apa? Li Qingshan memuji. Jika burung Phoenix kecil itu belum ditangkap, dia sangat ingin minum sepuasnya di pemandangan ini. Kebetulan ada seseorang yang menemaninya. Angin dan salju menyapu pakaian dan lengan panjang Gu Yanying. Dia menatap ke depan dengan penuh perhatian dan menunjuk. Kita sudah sampai. Itu gunung gajah putih. Li Qingshan naik untuk berdiri di sampingnya. Yang dia lihat hanyalah gunung bersalju besar di dataran es. Itu seperti seekor gajah putih besar yang berlari melintasi angin dan salju dengan garis hitam yang samar-samar. Sesampainya di depan gunung, ia melihat sebuah lembah yang dalam dan sempit yang membelah gunung menjadi dua. Ini adalah lembah tidur, tempat terlarang yang terkenal. Sepertinya tidak ada sesuatu yang istimewa di sana. Li Qingshan menatap kekejauhan. Tidak ada bahaya sama sekali di lembah itu. Bahkan penyuruh tidak merasakan bahaya apapun. Jika bukan karena kis spiritual yang sangat padat, itu tampak seperti lembah biasa. Kamu akan tahu begitu kamu masuk. Hati-hati jangan sampai tertidur. 1152 Serigala Daemon tiba-tiba menjadi kaku dan semua bulunya berdiri seolah-olah membeku dalam pandangan Li Qingshan. Li Qingshan berkata, Oi, apakah ada Serigala Dasmon aneh di sana? Itu sangat normal. Ini adalah dunia Serigala. Gu Yanying melanjutkan perjalanannya tanpa melihat ke belakang. Dewa Serigala pada dasarnya adalah pamanmu. Anda telah datang ke wilayahnya, namun Anda bahkan tidak akan mengunjunginya. Li Qingshan mengerti. Raja Serigala Skyfrost dari 10 Raja Daemon, serta bos kedua penjaga Hawkwolf yang setara dengan Dewa Pelindung Lang, mengawasi Provinsi Frost. Pernahkah kamu melihat seorang pemburu yang elang dan anjingnya berteman baik? Cukup adil. Dibandingkan dengan Provinsi Naga, ini benar-benar negeri yang sangat dingin. Tidak peduli seberapa dekat mereka dengan tuannya, anjing tetap tidak begitu dicintai seperti elang. Akibatnya, Li Qingshan tidak lagi memperhatikan Serigala Dasmon itu. Dia berjalan ke kedalaman lembah bersama Gu Yanying. Serigala Daemon itu bergidik dan terengah-engah. Tatapan yang menakutkan. Ini pada dasarnya setara dengan milik Wolf King. Tidak, aku harus segera melaporkan ini pada Raja Serigala. Ia berbalik dan melompat, menghilang ke dalam angin dan salju. Kamu salah tentang hal itu. Pamanku Wolf adalah orang yang meminta untuk datang ke Provinsi Frost. Dia tidak hanya seorang Raja Daemon, tapi dia juga penguasa sebuah provinsi, atau sebagaimana orang-orang di Provinsi Frost memanggilnya Canyu Yang Agung. Para pembudidaya manusia di Provinsi Frost sebenarnya setuju. Di mana Canyu Agung yang asli. Dia musnah ketika Gritia didirikan. Provinsi Frost sangat luas dan berpenduduk jarang. Semua manusia hidup sebagai pengembara, dan metode budidaya mereka agak, uh, kuno. Anda seharusnya sudah melihat cukup banyak di Provinsi Mish. Ada lebih banyak suku daripada Sekte. Kadang-kadang, suatu suku dapat menyatukan Provinsi Frost dan menjadi Canyu Yang Hebat, namun mereka tidak pernah membentuk negara yang sebenarnya. Li Qingshan memiliki kesan mendalam terhadap suku dukun pemakan tulang. Mereka disebut, kuno, atau primitif dan biadab. Batasan antara manusia dan Daemon sangat kabur. Mungkin manusia kadang-kadang bahkan lebih Daemon daripada Daemon. Singkatnya, semuanya didasarkan pada kekuatan, dan yang kuat dihormati. Menerima Serigala sebagai Canyu Yang Agung adalah hal yang biasa. Ini benar-benar dunia Serigala. Alasan mengapa tempat ini menjadi zona terlarang mungkin ada hubungannya dengan Dewa Serigala. Tidak buruk, apakah kamu merasa sedikit mengantuk? Gu Yanying tiba-tiba bertanya. Mengantuk. Li Qingshan sedikit terkejut. Dia hampir lupa bagaimana rasanya mengantuk. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Gu Yanying, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia sebenarnya merasakannya sedikit. Rasanya seperti kemalasan yang berkepanjangan di suatu sore musim panas. Sejauh mata memandang, tampak hamparan putih yang luas. Pemandangannya tidak istimewa. Dia tiba-tiba berseru kaget. Dia membuka mulutnya dan meniup dengan keras. Angin dan salju terbang kembali. Menggulung lapisan salju yang tebal, sebenarnya itu adalah tulang padat yang memenuhi seluruh lembah. Li Qingshan bukan lagi anak kecil seperti dulu. Adegan seperti itu tidak berarti apa-apa baginya. Dia bertanya dengan ragu, apakah dia membunuh mereka karena dia mengantuk. Semua makhluk hidup yang memasuki lembah ini akan diliputi rasa kantuk yang tak terkendali dan tertidur lelap, tidak pernah terbangun lagi. Tentu saja yang membunuh mereka bukanlah rasa kantuk, melainkan rasa lapar, haus, dan kedinginan. Semakin dalam kita pergi, semakin kita merasa lelah. Bahkan dengan kultivasi kita, sulit untuk menolaknya. Bahkan Raja Iblis pun tidak bisa menahan rasa kantuk. Menarik sekali. Li Qingshan membayangkan bahwa area terlarang akan dipenuhi dengan jebakan atau serangga beracun dan binatang buas. Ia tidak menyangka itu menjadi tempat yang bisa membuat orang tertidur. Kalau dipikir-pikir, jebakan itu bukanlah tandingan aliran Mohisme. Serangga beracun dan binatang buas bukanlah tandingan Iblis. Dia telah melihat banyak tempat seperti ini, tapi tempat itu masih jauh dari daerah terlarang. Kekuatan macam apa yang menyebabkan hal ini? Segala jenis kekuatan pasti ada sumbernya. Jika dia bisa menemukan sumber kekuatan yang begitu kuat dan mengendalikannya lebih jauh, itu akan luar biasa. Itulah sebabnya aku di sini. Gu Yanying mengabaikan tumpukan tulang di bawah kakinya dan menatap ke dalam lembah. Dia sudah menyelidikinya. Kekuatan ini jelas bukan penyebab terbentuknya. Pasti ada sesuatu di sini, dan kemungkinan besar itu bukan makhluk hidup. Jika tidak, ia akan dapat terus-menerus melepaskan kekuatan yang begitu kuat dan misterius. Apa yang perlu dia lakukan adalah mengendalikan kekuatan ini, membuat Raja Manusia bersayap tertidur lelap, dan kemudian mencabut bulu itu. Ini adalah salah satu tujuanmu. Ya, anggap saja itu seperti membantuku. Gu Yanying tersenyum dengan mudah. Lalu bagaimana caramu menahan rasa kantuk ini? Melalui neraka angin terik, rasa sakit selalu menjernihkan orang. Saya datang ke sini sekali sebelum saya mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Rencana awalku hanya untuk mengujinya, tapi aku tidak pernah mengira rasa kantuk akan menumpuk begitu cepat. Saya hampir mati di sini. Untungnya, angin panas bertiup pada waktu yang ditentukan, itulah sebabnya saya selamat. Apakah itu benar-benar kuat? Mengapa saya tidak mencobanya? Kami akan membagi apa yang kami dapatkan. Li Qingshan agak bersemangat. Baiklah, kita akan membagi apa yang kita dapat. Namun, bagian paling berbahaya dari area terlarang bukanlah di lembah, tapi di luar. Serigala bersembunyi ribuan kilometer. Li Qingshan teringat kata-kata yang dia dengar saat pertama kali bergabung dengan penjaga Hawkuolf. Sebagai penguasa Provinsi Frost, bahkan jika Raja Serigala tidak dapat memperoleh kekuatan misterius dari area terlarang, dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menyentuhnya. Alasan mengapa Gu Yanying bisa mundur terakhir kali bukan hanya karena angin neraka yang panas, tapi juga karena dia adalah Putri Dewa Lang. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan mati di hadapan Serigala begitu mereka keluar dari lembah. Lalu kenapa kamu tidak membiarkan aku membunuh Dasmon Serigala? Sama saja, Raja Serigala akan menemukannya lebih cepat, dan begitu mereka mulai bertarung, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Mungkin itu adalah putra dan cucunya. Baiklah kalau begitu, aku akan menjagamu di sini. Kamu boleh pergi. Gu Yanying menarik nafas dalam-dalam. Angin panas bertiup dari tubuhnya, mengubah salju menjadi hujan. Dia berangsur-angsur bangkit, terhubung dengan neraka angin terik sebanyak yang dia bisa menyerap badai neraka ke dalam tubuhnya. Angin panas bertiup kencang, dan Li Qingxian merasakan sakit yang menusup tulang. Dia juga mengerutkan kening. Ini hanyalah dampak setelahnya. Berdiri di tengah, rasa sakit yang dialami Gu Yanying tidak perlu dikatakan lagi. Namun, di udara yang berputar, hanya ada pemahaman di wajahnya. Wanita yang menyimpang. Li Qingxian bergumam. Apa katamu? Gu Yanying tiba-tiba membuka matanya. Tidak ada apa-apa. Jika paman serigalaku datang, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan memintanya membelikanku minuman. Li Qingxian mengangkat bahunya. Minuman keras suangzu terkenal. Gu Yanying ragu-ragu. Jika aku tertidur, tarik aku kembali. Li Qingxian sedikit terkejut. Dia menatapnya dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Gu Yanying perlahan terbang ke kedalaman lembah agar dia bisa terbiasa dengan rasa kantuknya. Namun, rasa kantuk itu semakin lama semakin kuat tanpa adanya niat jahat. Seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia masih sangat muda dan mudah tertidur. Sosok setengah manusia setengah burung muncul di benaknya. Ia tidak seanggun dan semulia manusia bersayap. Ia memiliki paru elang di wajahnya dan tangannya memiliki cakar yang bengkok. Tubuhnya ditutupi bulu abu-abu, namun tetap terlihat seperti manusia. Suaranya juga tajam dan serak. Monster adalah evaluasi yang paling akurat. Ayah, mereka semua menyebutku monster. Seribu seratus lima puluh tiga. Apakah tamu? Aku putrimu. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Dasar cabul, berdarah dingin, monster itu menerkamnya dan mencakar. Sebenarnya aku punya kemampuan untuk mengubahmu menjadi manusia. Elang itu berdiri diam. Benar-benar, mata monster itu penuh harapan. Tapi kenapa aku harus melakukan itu? Elang menatap kekejauhan. Kamu, aku, monster itu juga bisa menitikkan air mata. Jika kamu ingin menjadi manusia, pergilah berkultivasi. Jika kamu ingin membenciku, maka bencilah aku. Sama seperti Anda membenci mereka, itulah kebebasan Anda. Elang akhirnya memandangnya. Persetan, aku bukan putrimu. Monster itu mengayunkan sayapnya dan jatuh dari tebing dengan postur yang jelek. Itu juga kebebasanmu. Sepasang mata elang emas yang dingin sepertinya sedang menatapnya dari atas. Dia tiba-tiba merasa sedikit lebih terjaga. Kebebasan adalah hal yang buruk. Itu adalah perasaan terdalam yang dia rasakan saat itu. Elang muda itu jatuh dari tebing. Ia bisa terbang, bebas, atau jatuh, bebas. Dia sering bimbang di antara dua perasaan ini. Dia tidak tahu apakah dia telah menembus awan dan terbang ke ketinggian, atau apakah dia akan jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Atau mungkin kedua perasaan itu nyata. Saat dia berkultivasi hari demi hari, dia menjadi lebih kuat dan lebih cepat, tetapi juga semakin dekat dengan kematian. Bo, rasa kantuk datang dan menjadi semakin hebat. Angin panas yang mengerikan bertiup, dan tubuh serta jiwanya terasa seperti akan diledakkan menjadi abu. Dua perasaan rumit itu bergantian, dan rasa kantuk perlahan-lahan mengambil alih. Istirahatlah. Apa gunanya bertahan seperti ini? Yang ada hanya rasa sakit dan penderitaan saat kamu bangun. Sebuah suara setipis halus melayang di tengah hembusan angin panas. Itu adalah suaranya sendiri. Tanpa sadar, dia telah melewati batas terakhir dan mencapai bagian lembah yang lebih dalam. Li Qingshan mengaktifkan cahaya mistik menerangi semua dan mengunci sosok Gu Yanying. Melihat rasa kantuk di wajahnya semakin jelas, dia tiba-tiba melolong ke langit. Raungannya sampai ke telinga Gu Yanying. Dia sedikit terkejut dan menjadi lebih terjaga. Dia terus bergerak maju. Tiba-tiba, suara serigala terdengar di padang salju yang luas. Itu menyedihkan dan penuh semangat kepahlawanan. Itu jelas tidak kalah dengan lolongan Li Qingshan. Pertama kali saya mendengarnya, jaraknya ribuan mil. Dia tiba di luar lembah. Li Qingshan menoleh ke belakang dan melihat seorang pria kekar berjalan keluar dari angin dan salju. Dia memiliki janggut hijau di wajahnya dan bulu tebal seputih salju di bahunya. Bagian putih mata coklat gelapnya bersinar dengan cahaya hijau redup. Raja Serigala. Li Qingshan. Haha, aku tidak menyangka namaku tersebar sejauh ini. Li Qingshan tertawa. Nama bagus yang mulia. Saya sudah lama mendengarnya. Pertempuran di Laut Tinta telah mengejutkan seluruh dunia, dan Raja Serigala Langit Beku, yang juga merupakan salah satu dari sepuluh Raja Iblis, sangat terharu. Kekuatan Raja Naga Laut tidak perlu dipertanyakan lagi, namun dia sebenarnya telah kalah dari seorang junior yang telah berkultivasi kurang dari seratus tahun di wilayahnya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, kekuasaan patut dihormati. Sama di sini. Li Qingshan menangkupkan tangannya dan berkata, Aku sudah menyiapkan jamuan makan di tenda emas canyu. Biarkan keponakanku keluar. Jangan sampai Anda tertidur secara tidak sengaja di tengah salju. Anda akan mati kedinginan. Raja Serigala berjalan menuju lembah. Apa gunanya mengadakan perjamuan di dalam tenda? Mengapa kita tidak menggunakan gunung sebagai pancaran cahaya dan langit sebagai tenda kita? Hanya kita berdua yang bisa minum bersama. Li Qingshan menghalangi jalan Raja Serigala, tidak menunjukkan niat untuk mundur. Tatapan mereka bertemu, dan dalam sekejap, Harimau dan Serigala sedang bertarung. Kalau begitu aku akan melihat seberapa jauh dia bisa melangkah kali ini. Jika Gu Yanying tidak bisa mendapatkan item itu, itu akan menjadi pertarungan yang sia-sia. Saya mendengar bahwa minuman keras di Provinsi Suang cukup enak. Li Qingshan melirik kantong anggur di pinggang Raja Serigala. Raja Serigala tidak mengatakan apapun. Dia membuka ikatan kantong anggur dan melemparkannya ke Li Qingshan. Li Qingshan juga mengeluarkan labu anggur dan melemparkannya ke Raja Serigala. Minuman keras masuk ke tenggorokannya, dan rasanya seperti api dan pisau, seolah dunia es dan salju telah berubah menjadi lautan magma. Dia meminum setengah dari anggur di kantong anggur dalam satu tegukan. Li Qingshan memuntahkan seteguk alkohol panas. Anggur yang enak. Raja Serigala mengerutkan kening, merasa sedikit sedih. Kantong anggurnya jauh lebih besar dari kelihatannya. Tidak mudah untuk menyeduh anggur roh yang tersimpan di dalamnya. Li Qingshan meminum setidaknya 500 kg sekaligus. Jika Raja Iblis biasa berani minum seperti ini, mereka pasti akan mabuk. Li Qingshan, sebaliknya, tampak berseri-seri dan bersemangat. Raja Pohon Beringin. Raja Serigala membuka labu anggur dan mencium aura Raja Pohon Beringin. Spirit ki di dalamnya begitu padat bahkan dia pun tergoda. Di dalamnya juga terdapat jejak hukum mistik langit dan bumi. Anggur Li Qingshan diseduh menggunakan getah batang Raja Pohon Beringin dan kekuatan para dewa. Itu bahkan lebih berharga daripada anggur Raja Serigala. Oh benar, apakah kamu punya cangkir anggur? Li Qingshan tiba-tiba bertanya. Kamu menggunakan gelas anggur? Sebenarnya saya hanya pakai satu, yang berkaki tiga. Sepertinya terbuat dari perunggu, tapi sebenarnya tidak. Ini satu set lengkap sembilan. Li Qingshan memberi isyarat dengan tangannya dan tiba-tiba berkata, kamu juga harus memilikinya di sini. Wajah Raja Serigala perlahan tenggelam. Dia mengeluarkan item dari dadanya. Apakah ini cangkir anggur yang kamu inginkan? Di tangannya ada kuali kecil berkaki tiga, yang diukir dengan pemandangan Provinsi Frost. Kuali itu lebih putih dari kuali Provinsi Kabut, seolah-olah telah diwarnai dengan lapisan es. Itu adalah kuali Provinsi Frost. Benar? Itu dia. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan meraihnya. Saat itu sedingin es. Betapa beraninya Anda, Tuan? Beraninya Anda menggunakan sembilan kuali sebagai cangkir? Raja Serigala mencengkramnya dengan kuat. Ini tidak terlalu berguna bagiku, tapi sangat cocok sebagai cangkir anggur. Li Qingshan mencoba menggunakan kekerasan, tetapi kuali Provinsi Frost tidak bergeming sama sekali. Dia mengerti bahwa itu bukan hanya kekuatan Raja Serigala, tapi juga berat kuali itu sendiri. Gabungan kedua kekuatan pasti tidak dapat menggoyahkannya dengan mudah. Tempat yang sangat dingin seperti ini tidak cocok untuk tumbuhnya pohon beringin. Raja Serigala tersenyum kejam. Lapisan es yang menutupi kuali Provinsi Frost menyebar di sepanjang tangan Li Qingshan menuju tubuhnya, menyelimutinya sepenuhnya dalam sekejap mata. Huff, bocah bodoh, biarlah jika aku tidak melakukan apapun, tapi kamu sebenarnya mencoba menerimanya. Anda memintanya. Saya pikir tempat ini kebetulan membutuhkan penghijauan. Li Qingshan tersenyum bangga. Tanah di bawah kakinya retak, dan dia perlahan menarik kuali Provinsi Frost. Wajahnya yang tersenyum telah berubah menjadi kepala lembu, langsung membuatnya tampak sederhana dan jujur. Raja Serigala merasakan kekuatan yang sangat besar dan tak tertahankan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya. Seberapa berat kuali Provinsi Frost? Di bawah kendalinya, itu bahkan lebih berat dari gunung. Seberapa besar kekuatan fisik yang dimiliki bajingan ini? Dia ingin menarik kembali kuali Provinsi Frost, tetapi kuali itu sepertinya tersedot ke tangan Li Qingshan. Kulit Li Qingshan juga telah berubah menjadi kulit sapi hijau untuk menahan serangan embun beku. Kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah saat energi terus mengalir ke tubuhnya. Dia berpikir, Hei, Serigala tua yang bodoh. Tidak apa-apa jika kamu mengizinkan aku melihatnya, tetapi kamu benar-benar berani membiarkan aku mengambilnya. Aku benar-benar tidak menginginkannya lagi. Anak nakal, lepaskan. Raja Serigala mengeluarkan kata-kata ini dari sela-sela giginya. Karena kamu pernah mendengar namaku, pernahkah kamu mendengar tentang? Apa? 1154 Saat Kuali Provinsi Suang lepas dari tangannya, Raja Serigala masih terlihat tidak percaya. Dia sebenarnya telah dirampok di Provinsi Suang. Dan itu adalah perampokan terbuka. Dan itu adalah Kuali Provinsi Suang. Ibu Asteris keparat. Wajah Raja Serigala menonjol dan bulunya tumbuh. Dia memperlihatkan wujud Serigalanya dan menerkam Li Qingshan. Li Qingshan didorong ke belakang dan punggungnya terbanting ke dinding batu. Dengan suara gemuruh yang keras, separuh gunung gajah putih runtuh dan berserakan. Uing-uing melesat ke udara sejauh ratusan mil. Li Qingshan berbaring ditumpukan batu dan menggelengkan kepala bantengnya yang besar. Di belakangnya, di tengah asap dan debu, seekor Serigala Raksasa sedang menatapnya dengan tajam. Mulutnya penuh dengan gigi tajam, dan hendak menggigitnya. Li Qingshan tiba-tiba mengangkat tangannya dan memberi isyarat jeda. Kemudian, dia memegang Kuali Provinsi Suang yang gemetar di satu tangan dan mengangkat kantong anggur dengan tangan lainnya. Dia menuangkan anggur ke dalam Kuali dan meminumnya dalam sekali teguk. Dia mengerutkan bibirnya, sepertinya tidak istimewa. Raungan marah Serigala bergema di dataran es, tapi kemudian, seekor sapi iblis bangkit dari tanah dan mengirim Serigala besar itu terbang. Serigala iblis yang melaporkan berita itu berjongkok di gunung bersalju beberapa ratus li jauhnya dan memandangi dua sosok besar yang bertarung di tengah badai salju. Kali ini, Raja takut akan masalah dan bertemu dengan karakter yang galak. Kamu, beraninya kamu. Raja Serigala menggeram dan badai salju menjadi semakin dahsyat. Terima kasih, ini bukan apa-apa. Li Qingshan mengusap kepalanya dan tertawa. Mati untukku. Raja Serigala mengeluarkan seteguk nafas sedingin es. Ayo, ayo, ayo. Aku akan melawanmu dengan satu tangan. Li Qingshan meraih Kuali Provinsi Suang di punggungnya dengan satu tangan dan memberi isyarat kepada Raja Serigala dengan tangan lainnya. Kemudian, dia dibekukan oleh nafas yang dingin dan membeku dalam postur yang provokatif ini. Raja Serigala menggigit tenggorokan Li Qingshan. Setiap giginya bersinar dengan kilau hitam. Ini adalah kemampuan ilahi bawaannya yang paling merusak, kiss of death. Itu bisa menembus tubuh musuh dan langsung menggigit jiwa dewa mereka. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan atau vitalitasnya, mereka tetap akan kehilangan lapisan kulit jika digigit. Bang, Li Qingshan menghancurkan es di tubuhnya, tapi dia terlambat. Melihat bahwa dia tidak bisa menghindarinya, dia menyeringai. Raja Serigala tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi ringan. Gigitannya yang gigih meleset dari sasarannya. Saat dia hendak menyesuaikan postur tubuhnya, Li Qingshan membuka tangannya dan kekuatan tak terlihat menangkapnya, mempercepatnya menuju Li Qingshan. Li Qingshan mengangkat kuali prefektur Frost. Itu menabrak kepala Wolf King. Ledakan. Raja Serigala terlempar dan merasa pusing. Jika bukan karena dia adalah penguasa kuali prefektur Frost, otaknya akan terancam meledak. Dia kaget sekaligus marah. Dia sudah lupa sudah berapa tahun sejak dia menderita kerugian sebesar itu. Li Qingshan melirik ke tangan yang memegang kuali. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Maaf, posisimu tadi terlalu lurus. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Namun, kamu tampaknya jauh lebih lemah dari Raja Nagalaut. Masih banyak bahaya dalam pertempuran di Mohai, dan Raja Serigala ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Dia mengira pihak lain memiliki kemampuan ilahi bawaan, jadi dia bersiap untuk ekstra serius. Tapi dia sudah lupa. Raja Nagalaut hanya bisa mengancamnya dengan mengandalkan Mohai yang ditinggalkan oleh lima absolut abadi. Selain thousand years into painting, semua gerakannya yang lain tidak berguna. Jika bukan karena tubuhnya yang abadi, dia mungkin benar-benar dibantai oleh Raja Naga. Tidak memiliki kemampuan ilahi bawaan adalah kelemahan terbesar Raja Naga, tapi keseluruhan kekuatannya tidak lebih lemah dari sepuluh raja monster lainnya. Fakta bahwa Li Qingshan bisa mengalahkan Raja Naga di Mohai bahkan tanpa menggunakan Phoenix Nirvana sudah menjadi buktinya. Kekuatannya telah melampaui sepuluh raja monster. Bukan karena Raja Serigala terlalu lemah, tapi dia terlalu kuat. Anda bajingan. Raja Serigala mengertakan gigi dan kembali ke bentuk manusianya. Dia mengibarkan bendera hitam besar dengan Totem Serigala berlari di atasnya. Itu menunjuk ke langit dan awan bersalju yang tak terbatas. Tiba-tiba, sebuah bintang menyala. Totem Serigala, ini adalah keyakinan tertinggi di Provinsi Suang, yang mengumpulkan kekuatan keyakinan miliaran orang. Objek kepercayaan mereka tentu saja bukanlah Raja Serigala Skyfrost, tapi Serigala Serakah yang legendaris. Penduduk Provinsi Suang mengaku sebagai keturunan Raja Serigala, dan Raja Serigala adalah penguasa Provinsi Suang. Ini ada hubungannya dengan ini. Wolf Totem adalah kartu truf Skyfrost Wolf King yang paling kuat, dan ia dapat memanggil Forasius Wolf Star untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Sekarang setelah melepaskannya, itu jelas dipenuhi dengan niat membunuh. Bintang Serigala yang gagah melintas dan mengeluarkan seberkas cahaya bintang. Sepertinya jatuh dari langit yang jauh, tapi dalam sekejap mata, ia menembus awan dan salju. Sebelum cahaya bintang turun, Li Qingxian merasakan bahaya besar. Meskipun tengkoraknya keras dan kulit kepalanya keras, dia mungkin tidak dapat menahan cahaya bintang ini. Dia berguling-guling di tanah dan berubah menjadi kura-kura roh. Di satu sisi, dia menekan kuali prefektur Frost dengan kuat. Sementara di sisi lain, dia menggunakan cangkang kura-kura untuk memantulkan kembali cahaya bintang. Tentu saja, itu bukan cerminan langsung. Dia juga meminta roh penyu untuk memeriksa dan sedikit menyesuaikan sudut cangkang penyu. Akibatnya, saat Raja Serigala melambaikan, Serigala Totem, dia merasakan sakit di perutnya. Dia menunduk kaget dan melihat perutnya telah tertembus cahaya bintang. Lukanya masih berkilau dengan cahaya bintang. Dia menutupi perutnya dan setengah berlutut di tanah. Gerakan ini terlalu cepat dan kuat. Bahkan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia buru-buru menutupi luka di perutnya dengan Serigala Totem dan menyerap bintik cahaya bintang. Untungnya, dia adalah pemilik Wolf Totem atau dia mungkin akan terluka parah. Li Qingshan tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Sebaliknya, dia menekan dan menyempurnakan kuali prefektur Frost dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, kepala mirip naga kuno muncul dari cangkang kura-kura dan tertawa keras. Hahaha, bodoh. Keluarlah dari sini. Keluarlah dari sini. Raja Serigala sangat marah. Dia menyerang ke depan tanpa mempedulikan apapun dan memukuli penyuruh itu dengan keras. Li Qingshan menyusut kembali ke dalam cangkang kura-kura dan terus menyempurnakan kuali prefektur Frost sambil tertawa. Bodoh, bodoh, bodoh. Ledakan yang menggelegar mencapai telinga Gu Yanying, tapi sepertinya datang dari tempat yang sangat jauh. Dia melakukan segala yang dia bisa untuk menahan rasa kantuk yang tidak disebutkan namanya. Bahkan penyiksaan yang mengerikan pun mulai berkurang intensitasnya. Ini bukanlah pertanda baik. Namun, rasa kantuk ini adalah panduan terbaik. Dia harus menemukan intinya. Cakar dan taring tajam Raja Serigala jelas tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penyuruh. Kiss of Death menggigit cangkang kura-kura dengan kejam, tetapi tidak mencapai efek menggigit jiwa musuh. Sebaliknya, rasanya kendalinya atas kuali prefektur Frost semakin lemah. Ia sangat marah, tapi tidak bisa melampiaskannya. Tiba-tiba, ia berbalik dan menatap Gu Yanying. Cahaya ganas melintas di matanya. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencari kematian. Jika Anda tidak pergi sekarang, akan sulit untuk pergi nanti. Suara berlarut-larut Li Qingshan berasal dari cangkang kura-kura, tapi itu membuat Raja Serigala merasa sangat merinding. Kekuatan Li Qingshan jauh melebihi ekspektasinya, dan kemampuannya tidak terhitung banyaknya. Jika terus berlanjut, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Di bawah tatapan mata Serigala, hati Gu Yanying bergetar. Dia terbangun dari tidur nyenyaknya. Itu di sini. Mengabaikan ancaman Raja Serigala, dia mengeluarkan bulu burung pemecah ruang dan menebas ruang di depannya. Ruang itu terbelah. Serangga warna-warni yang tampak sangat biasa disegel dalam permata yang sepenuhnya transparan. Itu membentuk eksistensi yang mirip dengan ember, tertidur dengan tenang di angkasa. Ini benar-benar. 1155 Raja Serigala tiba-tiba berbalik dan mendorong dengan ujung kakinya, berubah menjadi kabur dan bergegas pergi. Selama dia bisa mendapatkan barang ini, semua penghinaan yang dia derita kali ini dapat dianggap terbayar. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Li Qingshan melompat. Awalnya, dia berencana untuk mengejar ketinggalan, tapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Dia melambat dan maju perlahan. Serangga warna-warni yang bersembunyi di udara melepaskan riak tak terlihat yang paling dekat dengan Gu Yanying. Bahkan desiran angin panas pun menjadi tenang. Raja Serigala tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak menguap. Rasa kantuk tiba-tiba membanjiri dirinya seperti air pasang. Dia berpikir, Oh tidak, aku sudah menyerang terlalu keras. Kekuatan bak ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Zona terlarang tidak pernah cocok untuk menjelajah dengan cepat, tetapi setelah Gu Yanying menembus ruang dan mengungkapkan asal mula kekuatan di zona terlarang, serangga warna-warni, kekuatan yang dilepaskannya menjadi lebih kuat. Dengan keras, Raja Serigala jatuh dari udara dan tertidur lelap. Li Qingshan memanfaatkan waktu ketika Raja Serigala kehilangan kesadaran untuk sepenuhnya menekan dan menyempurnakan kuali Provinsi Frost. Dia menyaksikan ruang yang robek perlahan-lahan menutup. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan ember itu dengan kekuatan yang tak terlihat. Saat serangga itu mendekatinya, dia juga merasakan rasa kantuk yang tak terkendali. Bersamaan dengan keracunan alkohol yang kuat, tubuhnya langsung sedikit bergoyang. Heh, serangga ini sungguh menakjubkan, tapi jika tidak memiliki efek seperti ini, bagaimana aku bisa menghadapi Raja Manusia Bulu? Dia mengendalikan jarak antara dia dan cacing kecil itu saat dia perlahan mendekati sisi Raja Serigala. Pertama, dia melepaskan totem Serigala, dan memasukkannya ke dalam jubahnya. Kemudian, dia melepaskan kalung taring Serigala yang melingkari leher Raja Serigala. Taring Serigala terbesar di tengahnya adalah cincin sumeru yang tampak aneh. Setelah melakukan semua itu, dia mengangkat tangannya dan menghunus pedang ensfrenzit miliknya. Dia ingin menghilangkan sumber masalahnya untuk selamanya. A tempat apa ini, jiwa pedang yang hirup pikuk itu juga tertidur. Namun, Raja Serigala menggigil. Wajahnya berkerut seolah dia sedang melakukan yang terbaik untuk melepaskan diri dari mimpinya. Li Kingshan memikirkannya dan menyimpan pedangnya lagi. Bukan karena dia tiba-tiba menjadi berbelas kasih dan mengingat berbagai ajaran biksu yang tidak marah. Namun, akan sangat sulit membunuh Wolf King dengan serangan ini. Sebaliknya, hal itu akan membuat Raja Serigala gelisah dan membuatnya terbangun. Jika itu benar-benar sampai pada titik di mana inti monster seseorang meledak dan binasa bersama-sama, itu tidak akan ada artinya. Karena itu, dia melemparkan cacing kecil itu ke lapangan Asura, dan pikirannya langsung terasa jernih. Tanpa menunggu Wolf King bangun, dia melintas ke sisi Guyanying, mengangkatnya, melebarkan sayapnya, dan terbang ke langit. Sesaat kemudian, lolongan Serigala histeris bergema di dataran es. Li Kingshan, kamu dan aku benar-benar tidak bisa didamaikan. Li Kingshan terkekeh dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Cangkang mendalam roh penyu membentuk sebuah bola di sampingnya, sepenuhnya menyembunyikan aura mereka saat melayang sangat tinggi di langit. Guyanying tetap tertidur dalam pelukannya. Lagipula, dia sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan Raja Serigala Langit Beku, dan raka angin panas telah menguras seluruh kekuatannya, jadi dia berada dalam kondisi lemah yang jarang terjadi. Wajah familiar itu pernah memikatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya sekarang. Tepat ketika ujung jarinya hendak menyentuh wajahnya, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan tersenyum mencela diri sendiri. Apakah karena kamu tidak tahan, atau karena kamu tidak bisa menerima ini? Akibatnya, dia berhenti bergerak. Dia hanya duduk di sana dengan menyilangkan kaki, membiarkannya berbaring di pelukannya dengan tenang. Langit sangat biru hingga hampir transparan. Awan putih naik dan turun tanpa suara. Guyanying tidur dengan tenang. Dalam keadaan linglung, dia kembali ke tebing yang sepi. Dia akhirnya bukan lagi monster, dan dia telah membuat semua orang yang berani memanggilnya membayar harganya. Dia merasa agak puas. Kemudian, dia mengingat semua yang terjadi beberapa tahun terakhir. Terlepas dari apakah dia mengakuinya atau tidak, identitas ini telah sangat membantunya. Sekarang, dia akhirnya menjadi cukup kuat. Dia yakin bahwa dia bisa memaafkan dan memaafkan. Bisakah dia membayangkan bahwa dia melakukannya demi kebaikannya sendiri? Hasilnya, dia berdiri di hadapannya sekali lagi. Sebenarnya, sejak kamu lahir, aku sudah memiliki kemampuan untuk mengubahmu menjadi wujud manusia. Satu kalimat darinya telah menghancurkan seluruh pertahanannya. Ini adalah hal terakhir yang ingin dia pikirkan. Bukankah ini sesuatu yang tidak penting baginya? Lalu untuk apa dia bertahan selama bertahun-tahun? Dia tersenyum dengan susah payah. Jika ini untukku latih, bukankah itu terlalu kejam? Tes, bukan itu masalahnya. Sumber daya yang anda terima bukanlah cinta atau bantuan. Rasa sakit yang anda derita bukanlah latihan atau ujian. Semua ini adalah takdirmu, pilihanmu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Satu-satunya hal yang kuberikan padamu adalah kebebasan. Saya harap anda akan menyukainya. Ayah, apakah kamu membenciku? Karena saya? Tidak. Jawaban dingin itu membangunkannya dari tidur nyenyaknya. Dia menatap mata Li Qingshan yang hitam pekat dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana tidurmu? Berapa lama aku tidur? Gu Yanying menekan lututnya dan menopang dirinya. Dia mengusap celah di antara alisnya. Langit malam dipenuhi bintang. Tidak lama, kata Li Qingshan. Wajah mereka hanya berjarak beberapa inci, tapi sikap tenangnya tidak bisa ditolerir sedikitpun. Apakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Gu Yanying bangkit dan menggeliat. Tentu saja, Li Qingshan menghancurkan lapangan Asura. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi. Gu Yanying telah menentukan arah dan hendak terbang ke kota di antara awan. Tunggu. Li Qingshan menarik lengan bajunya. Benda ini tidak membedakan antara kawan dan lawan. Setelah dilenyapkan, kamu dan aku juga akan terkena dampaknya. Bagaimana rencanamu menggunakannya? Kami akan mengunjungi Raja Manusia bersayap dan menanyakan putramu. Dia pasti akan membiarkan kita masuk ke kota di antara awan. Dia bahkan mungkin akan mengadakan jamuan makan untuk mengundang kita. Ember di bagian luar untuk melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Lalu, kalau begitu kita semua akan tertidur. Apakah tidak ada cara untuk memperbaikinya? Ngomong-ngomong, bak kecil apa ini? Itu tidak terlihat seperti monster. Sungguh aneh. Ini adalah serangga tidur. Ini bukan serangga sungguhan. Ini semacam teknik magis. Ini adalah kondensasi kekuatan yang kuat. Dengan level kita, mustahil bagi kita untuk mengendalikannya. Jadi, kita hanya bisa menggunakan metode yang paling bodoh. Serangga mengantuk. Meskipun kemampuan Li Qingshan untuk menerima segala sesuatu telah menjadi jauh lebih kuat setelah menyaksikan efek bulu yang tersisa bersama Gu Yanying, dia tetap merasa kagum begitu dia memikirkan tentang bagaimana sebenarnya tanah terlarang yang terkenal di sembilan provinsi itu berasal. Sebuah teknik tunggal. Dia bahkan menghapus kesombongannya. Kota di antara awan adalah markas manusia bersayap. Apa yang membuatmu berpikir bahwa raja manusia bersayap akan tertidur di hadapan kita? Dia orang tua. Orang tua selalu mengantuk. Gu Yanying memberikan alasannya setelah memikirkannya. Li Qingshan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengapa saya mendengar bahwa semakin tua seseorang, semakin sedikit waktu tidurnya? Apakah begitu? Gu Yanying sedikit terkejut. Dia berkata dengan tegas, kalau begitu kita hanya bisa bertaruh. Hei, bukankah menurutmu kamu terlalu cemas? Li Qingshan mengerutkan kening. Dia merasa Gu Yanying terlalu bersemangat untuk sukses dengan cepat. Masalah ini menyangkut nyawa putramu. Jika kita terlambat, dia mungkin akan dimurnikan menjadi pil oleh raja manusia bersayap. Apakah kamu tidak cemas sama sekali? Gu Yanying bertanya. 1156. Sudah kuduga, kamu tidak selembut itu. Gu Yanying mengerti. Komandan Gu, kamu harus memikirkan urusanmu sendiri. Jangan berpura-pura peduli dengan nyawa orang lain. Li Qingshan berkata dengan tidak senang. Baik, aku akui itu. Namun, kali ini kita telah menipu Raja Serigala. Kita tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa kita sudah mendapatkan cacing pengantuk terlalu lama. Jika Raja Bulu mengetahuinya dan bersiap terlebih dahulu, semuanya akan baik-baik saja. Usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Gu Yanying masih bersikeras. Aku akan meminta nasihat Raja Pohon Beringin. Tidak akan memakan waktu lama. Cacing pengantuk bukanlah sesuatu yang seharusnya ada di dunia ini. Bahkan Raja Pohon Beringin pun tidak akan memiliki tindakan penanggulangan yang baik. Bahkan jika dia memilikinya, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipersiapkan dalam waktu singkat. Akan membuang-buang waktu. Itu belum tentu benar. Keduanya terlibat perang kata-kata, tidak ada yang mengalah satu sama lain. Di bawah langit biru dan di atas awan putih, suasana masih tenang dan tenteram, namun suasana menjadi agak mencekam. Li Qingxian mengerucutkan bibirnya, menunjukkan tekadnya yang teguh. Dia telah mendominasi selama beberapa dekade dan sudah lama terbiasa bertindak sendiri. Dia memiliki prinsipnya sendiri. Ketika tiba waktunya untuk maju, dia lebih memilih mati daripada mundur. Ketika tiba waktunya untuk mundur, dia tidak akan berlama-lama melawan. Dia bukanlah seseorang yang mudah berubah pikiran. Baik, Gu Yanying menghela nafas. Tepat ketika Li Qingxian berpikir dia akan menyerah pada argumennya, dia tiba-tiba melebarkan mata elangnya dan menatap lurus ke arah Li Qingxian. Kalau begitu aku tidak memohon padamu sekarang. Sebaliknya, aku ingin kamu memenuhi janjimu di masa lalu dan membalas budiku. Kamu setuju atau tidak? Anda, Li Qingxian sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Kamu tidak berbicara tentang persahabatan dengan mengatakan itu. Ya, aku sedang berbicara tentang persahabatan. Gu Yanying berkata dengan tegas. Li Qingxian menutup matanya dan membukanya lagi. Dia membuka matanya lagi. Baiklah, aku setuju. Terima kasih. Gu Yanying tampak menyesal. Li Qingxian mendengus dingin dan tidak memandangnya. Gu Yanying tersenyum tak berdaya dan segera menahan diri. Ayo pergi. Sebelum dia selesai berbicara, Li Qingxian sudah terbang ke langit dan pergi. Gu Yanying menggelengkan kepalanya dan mengikuti di belakangnya. Terbang ke arah kota di antara awan. Kota di antara awan. Matahari pagi menyinari olah yang luas. Li Qingxian terbaring di tanah, mendengkur keras. Tidak dapat memikirkan jalan keluarnya. Dia hanya minum sepuasnya di jamuan makan, lalu tidur sampai sekarang. Raja bulu Bai Chen sedang duduk di singgah sana tidak jauh dari sana. Perlahan-lahan menyesap cangkir anggurnya. Dia mengamati Li Qingxian dengan cermat. Saya mengagumi keberaniannya. Dia masih bisa tidur dalam situasi seperti itu. Bangun. Bai Jie melangkah maju dan menendang Li Qingxian. Ini fajar. Li Fengyuan menggeliat dan melihat keluar jendela. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu puas dengan jamuan makannya? Raja bulu menghabiskan anggur di cangkirnya. Dia bertanya sambil tersenyum. Tidak buruk. Li Fengyuan berkata dengan acuh tak acuh, tapi diam-diam dia mengeluh. Olah ini seperti sangkar besar baginya. Tidak peduli betapa sopannya Raja bulu itu, dia tidak bisa lepas dari pisau ini. Sekarang, aku juga punya permintaan kecil. Kuharap kamu tidak menolak. Raja bulu bermain-main dengan cangkir anggur yang kosong. Sobat, tolong beritahu aku. Aku bisa membantu selama itu masih dalam kemampuanku. Li Fengyuan tahu bahwa jika dia tidak bekerja sama sekarang, Raja bulu akan benar-benar berselisih dengannya, jadi dia setuju saja. Bagus sekali. Aku hanya butuh setetes darahmu. Raja bulu mengangkat tangan kanannya, dan seberkas cahaya putih bersih meliup ke arah Li Fengyuan seperti ular panjang. Li Fengyuan menelan ludah dan menahan keinginan untuk menghindar. Dia memandang tanpa daya ketika sinar putih tiba di depannya, menembus ujung jarinya, dan mengeluarkan setetes, darah burung Phoenix. Darah Phoenix merah cerah bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Ia mengikuti sinar putih kembali ke Raja bulu dan langsung memasuki tubuhnya. Raja bulu menutup matanya, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah. Wajahnya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Kekuatan hidup yang murni dan panas ini merupakan godaan fatal baginya, yang berada di ambang kematian. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menghisap semua darah Phoenix Li Fengyuan hingga kering. Dia mengambil nafas dalam-dalam untuk mengatasi dorongan ini. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Sinar putih cahaya di matanya menghilang, dan Li Fengyuan akhirnya rileks. Baru saja, dia siap mati bersama Raja bulu, tapi dia tahu bahwa dalam situasi ini, tidak akan mudah bahkan jika dia ingin mati. Dia benar-benar berada dalam situasi di mana dia tidak bisa mati dan hanya bisa diinjak-injak. Rasa ketidakberdayaan yang mendalam ini menyebabkan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Yang mulia, bagaimana perasaan Anda? Bai Jie bertanya dengan prihatin. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Raja bulu membuka matanya. Wajahnya merona dan bersinar, dan dia berkata, Bagus, tiga kali. Seperti yang dikatakan legenda, darah burung phoenix dapat memperpanjang umur seseorang. Yang membuatnya semakin bersemangat adalah bulu biru pucat itu juga sedikit bergetar, dan rasanya seperti menyatu dengan garis keturunannya. Meski bulu ini memiliki kekuatan yang tak terbayangkan dan sepertinya memiliki warisan, ia tidak bisa mengendalikan kekuatan ini dengan baik, apalagi mewarisinya. Karena Raja bulu bukanlah ras bulu yang sebenarnya, dia tidak dikenali oleh bulu ini. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatan bulu itu. Kalau tidak, dia tidak perlu mengkhawatirkan umurnya. Sebagai raja dari semua burung, burung phoenix memiliki kedekatan bawaan dengan semua ras bulu. Apa yang dia rasakan kini membenarkan spekulasi awalnya. Bulu ini sangat dekat dengan garis keturunan burung phoenix. Jika dia berhasil menukar darah, dia akan memiliki garis keturunan phoenix, dan itu tidak hanya akan memperpanjang umurnya. Memikirkan hal ini, dia mengepalkan tinjunya dan menghancurkan cangkir anggur giyok putih menjadi bubuk. Wajahnya penuh senyuman. Balakan anggurnya, Li Fenghua berteriak, menyelah imajinasi raja bulu. Kurang ajar. Bai Jie melangkah maju dan mengangkat tangannya untuk memberinya pelajaran. Berhenti. Perintah raja bulu. Yang mulia. Beri dia anggur. Beri dia anggur terbaik. Pergi dan ambil pil induk awan. Pil ibu awan. Bai Jie terkejut. Pil induk awan dipadatkan dari esensi awan. Itu tidak mudah untuk disempurnakan, dan itu dianggap sebagai pil terbaik dari perlombaan bulu. Bahkan di antara ras bulu, hanya sedikit yang bisa menggunakannya. Pergilah. Kurangi saja dari kuotaku. Aku tahu apa yang aku lakukan. Raja bulu berkata kepada Li Fengyuan dengan ramah, jangan marah. Saya akan mengganti kerugian Anda. Tidak semuanya bisa dibuat dengan ramuan. Li Fengyuan berkata dengan marah. Burung phoenix dibesarkan seperti babi. Tidak. Itu bahkan lebih buruk dari babi. Seekor babi hanya perlu ditusuk satu kali, dan dagingnya tidak perlu dipotong setiap hari. Penghinaan itu tidak dapat digambarkan. Aku mengerti perasaanmu, tapi sayangnya, hanya ini yang bisa kulakukan. Bukankah kata, umur panjang, adalah kata yang dicari oleh para kultifator. Raja bulu menghela nafas, seolah dia tidak punya pilihan lain. Namun, dia telah memutuskan untuk tidak membiarkan Li Fengyuan meninggalkan kota di antara awan. Tidak ada yang tahu seberapa jauh Divine Bird Phoenix akan tumbuh, dan satu-satunya cara untuk menghilangkan ancaman ini adalah dengan membunuhnya. Dia melirik kembali ke bulu hijau pucat. Saat dia menguasai kekuatan di dalamnya, dia akan membunuh Li Qingxian juga. Kemudian, dia akan menghancurkan dinastisya besar dan membiarkan dewa sejati menguasai dunia ini lagi. Perlombaan bulu secara alami akan menjadi penguasa tertinggi. Semuanya berjalan sesuai rencana. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari langit. Di mana raja manusia bersayap. 1157 Di tengah suara gemuruh, pegunungan awan yang mengelilingi kota di antara awan tiba-tiba berhamburan seperti asap, seolah-olah baru saja terjadi topan. Gelombang aura iblis membubung ke langit, langsung menyelimuti seluruh kota klaud. Langit biru cerah tampak diwarnai dengan lapisan merah tua. Manusia bersayap merasa ngeri dan melihat ke arah suara itu. Siapa kamu? Beraninya kamu berperilaku kejam di kota di antara awan. Lebih dari 10 sinar cahaya putih membubung dari dalam kota. Mereka semua adalah ahli klan bersayap yang telah mengalami 3 kesengsaraan surgawi. Aura mereka menyatu membentuk lautan cahaya yang mengarah ke langit merah gelap. Namun, dalam waktu singkat, mereka sebenarnya tidak mampu menembus aura iblis yang melonjak. Mereka semua sangat terkejut bahwa sebenarnya ada ahli yang sangat kuat di dunia ini. Li Qingshan, itu kamu. Bai Jie mengerutkan kening dan menatap sepasang mata merah di langit. Berbeda dengan keadaan malas mabuk pada hari itu. Pada saat ini, hal itu datang dengan kemarahan. Itu benar-benar memiliki momentum yang mampu menelan gunung dan sungai, yang diam-diam membuatnya terkejut. Jika bukan karena kota di antara awan di belakangnya dan raja bersayap di kota yang diandalkan, dia akan memiliki keinginan untuk berbalik dan melarikan diri. Pelacur, ketika Li Qingshan melihat bahwa itu adalah dia, dia menjadi semakin marah dan berani membuka tangan kanannya. Bai Jie tiba-tiba merasakan kekuatan tak terlihat menyambarnya, dan tubuhnya tanpa sadar terbang ke arahnya. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Cahaya putih melonjak dari tubuhnya saat dia mengepakkan sayap putih bersihnya untuk melawan. Pada saat yang sama, dia menarik busurnya dan menembakkan anak panah. Anak panah itu berubah menjadi pilar cahaya yang bersiul di langit. Jadi dia adalah Li Qingshan, dia benar-benar memenuhi reputasinya. Namun, sekuat apapun Anda, Anda hanyalah satu orang. Beraninya kamu datang ke kotaku di antara awan dan berperilaku kejam. Anda benar-benar ceroboh. Dengan pemikiran ini, manusia bersayap menyerang pada saat yang bersamaan. Manusia bersayap membanggakan diri mereka karena anggun. Mereka tidak suka dan juga tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Setiap kali mereka menyerang, seberkas cahaya putih akan muncul. Teknik ini tidak hanya cepat dan ganas hingga ekstrim, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan memutus sungai. Seolah-olah hukuman surgawi telah turun ke dunia, langsung menenggelamkan Li Qingshan. Ayah tertua Li Feng Yuan berteriak kaget dan ingin terbang, tetapi cahaya putih melingkari lehernya, membuatnya tidak bisa bergerak. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Raja Manusia Bulu. Orang tuaku ada di sini, kamu sudah selesai. Li Feng Yuan berteriak. Oh, Raja Manusia Bulu tidak terlalu memikirkannya. Tahukah kamu apa yang terjadi pada Raja Naga Laut? Ini bukan laut tinta. Bagus sekali, karena dia berinisiatif menyerahkan dirinya kepadaku, aku tidak akan melepaskannya. Ini akan menyelamatkanku dari banyak masalah. Eh, Raja Manusia bersayap tiba-tiba tampak terkejut. Dalam cahaya yang melonjak, Li Qingshan tidak bergeming sama sekali. Potongan dari cangkang mendalam milik penyuruh bangkit saat dia menggunakan kemampuan bawaannya, refleksi akhir dari matahari terbenam yang memantulkan semua serangan. Dia tidak hanya memantulkannya kembali, tapi dia juga menyesuaikan sudut serangannya secara halus. Dia mengumpulkan cahaya menjadi sinar dan melemparkannya ke Bai Jie. Mata Bai Jie dipenuhi cahaya. Mulutnya sedikit terbuka, dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti hatinya. Sinar cahaya ini telah mengumpulkan kekuatan penuh dari semua pusat kekuatan manusia bersayap. Dia pasti akan dimusnahkan di dalam, tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Pada saat itu, berbagai rumor tentang Li Qingshan kembali terlintas di kepalanya. Dari penghancuran gunung api meleleh hingga pembunuhan naga laut tinta, mungkin memprovokasi dia bukanlah pilihan yang tepat. Kamu ingin memaksaku meninggalkan kota di antara awan? Oke, ayo kita pergi menemui ayah besarmu. Kejutan di wajah raja manusia bulu memudar, dan dia kembali tenang. Dia mengepakkan sayapnya dengan lembut, dan bulu hijau tua itu sedikit bergetar, menembus angkasa. Sebelum Li Fengyuan sempat menjawab, dia sudah tiba di luar kota di antara awan. Cahaya putih yang melonjak memenuhi matanya. Ekspresi Li Qingshan berubah. Dia tidak pernah menyangka Li Fengyuan tiba-tiba muncul. Sudah terlambat baginya untuk berhenti sekarang. Yang mulia, Bai Jie melihat sosok familiar yang menghalangi jalannya dan sangat gembira. Raja manusia bulu menoleh ke belakang dan sedikit mengangguk. Dia mengepakkan sayapnya lagi, dan serangan yang dapat memusnahkan gunung-gunung ditelan seluruhnya ke dalam ruang yang terkoyak, seolah-olah itu tidak pernah ada. Li Qingshan sedikit menenangkan diri dan menjadi lebih waspada. Seperti yang dikatakan Gu Yanying, Raja Manusia Bulu bukanlah hal yang sepele. Dengan kemunculannya, bahkan medan gaya bumi yang tak terhentikan pun terputus. Raja Manusia Bulu baru saja berdiri di sana, tapi dia sepertinya berada di dunia lain. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan secara normal. Saat ini, Gu Yanying tiba di belakangnya. Melihat ini, dia diam-diam mengacungkannya. Menarik Raja Manusia Bulu dan pusat kekuatan manusia bulu lainnya keluar dari kota di antara awan tidak diragukan lagi akan sangat meningkatkan peluang mereka untuk memenangkan pertempuran ini. Meskipun dia agak tidak senang, dia tetap tenang dan menyusun strategi dalam pertarungan sebenarnya. Dia membuat orang merasa nyaman dan merupakan mitra kerja yang sangat baik. Dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa yang ingin dia katakan, karena dia secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Ayah tertua, Li Feng Yuan berseru. Dia merasakan kehangatan di hatinya, dan tidak bisa tidak memikirkan lagu anak-anak yang dinyanyikan Li Qing Shan untuknya. Di dunia ini, hanya ayah yang baik. Seorang anak tanpa ayah bagaikan sehelai rumput. Jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Li Qing Shan berkata dengan lembut. Dia kemudian melihat ke arah Raja Manusia Bulu dan bertanya, apakah kamu Bai Chen? Benar, mengapa kamu datang ke kota di antara awanku untuk membuat masalah? Balas Raja Manusia Bulu. Hentikan omong kosong itu, biarkan dia pergi. Kata Li Qing Shan. Ini adalah tamu penting yang aku undang. Bagaimana aku bisa membiarkannya pergi begitu saja? Kata Raja Manusia Bulu sambil tersenyum. Li Feng Yuan ingin membantah, tetapi benang tipis di lehernya tiba-tiba menegang. Tamu yang sangat penting. Li Qing Shan tertawa dingin. Saya juga diundang ke kota di antara awan. Apakah saya juga, tamu penting? Tentu saja. Raja Manusia Bulu bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, mengapa kita tidak berkumpul di kota di antara awan? Aku akan segera memerintahkan seseorang untuk menyiapkan jamuan makan untuk menyambutmu dan teman di sampingmu ini. Kamu kenal saya? Gu Yuan ing bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia cukup terkenal, dia baru saja mengalami tiga kesengsaraan surgawi. Dia mengakui bahwa dia tidak layak mendapatkan perhatian Raja Manusia Bulu. Kamu adalah putri dewa elang, bintang baru dari perlombaan bulu. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Jadi begitu. Tatapan Gu Yuan ing berkedip saat dia melihat bulu hijau tua di punggung Raja Manusia Bulu. Dia segera mengerti. Raja Manusia Bulu memiliki harta mistik dalam dirinya. Dia berjaga-jaga terhadap perlombaan bulu dari seluruh dunia, jadi dia selalu memperhatikan musuh potensial. Di antara semua Raja Monster dari Ras Bulu, belum lagi ayahnya. Dia jelas merupakan ancaman terbesar di antara semua musuh. Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dia tampak seolah-olah takut menyakiti orang yang tidak bersalah. Pada akhirnya, dia menganggup dan berkata, Baiklah. Aku sudah lama mendengar tentang kota di antara awan. Mari kita lihat tempat berbahaya macam apa itu. Silakan. Raja Manusia Bulu mengangkat tangannya dengan anggun. Li Qingshan melangkah maju, dan Gu Yuan ing mengikuti di belakangnya. Keduanya tegang. Ini bukan sekedar akting. Apakah mereka bisa memenangkan pertempuran ini tergantung pada apakah mereka bisa menunjukkan rasa kantuk mereka. Jarak antara mereka dan Raja Manusia Bulu sangatlah penting. Di saat yang sama, pertunjukan ini juga untuk menurunkan kewaspadaan Raja Manusia Bulu. Jika dia terlalu santai, dia akan waspada. Raja Manusia Bulu sedikit mengernyit. Saat Li Qingshan mendekat, dia merasakan bahaya yang tak terlukiskan. Dia merasa yang Ling maju seperti harimau ganas yang hendak menerkam mangsanya. Para ahli dari Raja Manusia Bulu juga berkumpul dan membentuk formasi pertempuran. Mereka segera menekan energi iblis Li Qingshan. Namun, ekspresi mereka tidak terlalu bagus. Baru saja, ketika mereka menyerang bersama, Bai Jie hampir mati. Ini merupakan kemunduran besar. Raja Manusia Bulu merasa lega. Formasi pertempuran telah terbentuk. Tidak peduli seberapa kuat Li Qingshan, dia hanyalah seekor harimau di dalam sangkar. Adapun Gu Yanying, yang berada di sampingnya, kekuatannya terbatas. Sepertinya dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Ketika mereka tiba di kota di antara awan, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Saat memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa agak sedih. Dia adalah Raja Manusia Bulu yang bermartabat. Dia memiliki bulu Raja Wali dan seorang sandera, namun dia sangat takut pada seorang junior. Ini hanyalah sebuah lelucon. Ia merasa bukan hanya tubuhnya yang menua. Ada juga semangatnya. Li Qingshan ini bahkan belum genap seratus tahun. Dia masih sangat muda dan sangat muda. Namun, itu adalah masa ketika seseorang masih muda dan penuh semangat. Tidak aneh jika dia meninggal. Gu Yanying sedikit gemetar. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memegang tangan Li Qingshan. Li Qingshan mengira dia sedang ditekan oleh aura Raja Manusia Bulu. Namun, dia merasakan sakit yang menusuk jiwa. Dia segera mengerti. Dia sudah mulai mengaktifkan Helvire Hotwin untuk mempersiapkan serangannya. Di mata Raja Manusia Bulu, dia mencari bantuannya. Namun, dia sebenarnya berbagi kejelasan dengannya. Rekan Gu, ada apa? Raja Manusia Bulu sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba bertanya. Tidak ada, ini hanya masalah lama. Gu Yanying berkata dengan susah payah. Bibirnya sudah kering dan hangus. Kulitnya menjadi kuning. Seluruh auranya melemah. Hanya sepasang mata elangnya yang cerah dan penuh semangat. Mungkinkah itu adalah transformasi kitab suci neraka dari sekolah legalisme? Kamu mungkin sedang mengembangkan angin panas api neraka. Kata Raja Manusia Bulu. Yang mulia memang berpengetahuan luas. Anda bahkan mengetahui hal ini, uji Gu Yanying. Rumornya, untuk mengembangkan teknik ini, seseorang harus sering merasakan sakitnya neraka. Tekad rekan Gu benar-benar menakjubkan. Raja Manusia Bulu tersenyum dengan tenang. Namun, dia tidak dapat membayangkan bahwa teknik masokis semacam ini dapat menimbulkan ancaman apapun baginya. Hanya angin panas api neraka saja yang tidak dapat melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Sementara itu, Gu Yanying pasti tidak akan memberikan kejelasan sedikitpun padanya. Dia menghela nafas dan berkata, dalam hidup, seseorang harus sedikit menderita. Bersabarlah untuk saat ini. Saat ini, Li Kingshan telah tiba dalam jarak sepuluh langkah dari Raja Manusia Bulu. Beberapa orang selalu memintanya. Dia tiba-tiba mengeluarkan ember dengan cacing mengantuk yang tersegel di dalamnya. Dia dengan ringan menjentikkannya. Ember itu terbang keluar dan pecah di udara. Namun, cacing yang mengantuk itu menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang kamu lakukan? Bai Jie berteriak. Li Kingshan terkejut. Hal ini tidak mungkin merupakan penipuan, bukan? Namun segera setelah itu, rasa lelah yang tak ada habisnya menyebar seperti jaring laba-laba yang tak terlihat, menempel di setiap bulu manusia. Bahkan manusia bulu di kota di antara awan pun terpengaruh, jatuh ke tanah. Di tengah-tengah jaring laba-laba adalah Raja Manusia Bulu, Li Kingshan, Gu Yanying, dan Li Fengyuan. Li Fengyuan segera tertidur lelap. Raja Manusia Bulu berlutut dengan satu kaki. Dia ingin menutup matanya, tapi ternyata tidak. Dia bertanya tanpa daya, apa yang kamu lakukan? Persetan denganmu. Li Kingshan mengutuk. Kelopak matanya terus bergerak-gerak, dan tubuhnya berayun. Dia merasa semua daemonkinya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Bahkan jika dia ingin menggerakkan jarinya, dia akan kesulitan melakukannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan metode penindasan laut penyuruh dan melakukan yang terbaik untuk menjaga pikiran tetap jernih. Bukan berarti cacing mengantuk itu tidak efektif. Sebaliknya, itu sangat efektif. Seperti yang dikatakan Gu Yanying, itu bukanlah serangga sejati. Itu hanyalah teknik yang tertinggal di Provinsi Frost. Ketika dilepaskan terus-menerus, ia dapat membentuk wilayah terlarang, menghentikan Sky Frost Wolf King di jalurnya. Sekarang Li Kingshan telah menghancurkannya, itu setara dengan melepaskan seluruh kekuatannya sekaligus. Pada saat ini, Li Kingshan tidak lagi punya waktu untuk memikirkan orang seperti apa yang menggunakan teknik ini. Sebaliknya, dia khawatir apakah Gu Yanying dapat menanggungnya atau tidak. Bai Jie dan manusia bulu kuat lainnya telah tertidur lelap. Mereka semua jatuh dari langit, menghilang ke lautan awan dalam sekejap mata. Kekuatan Gu Yanying sangat mengesankan, tapi dia jelas tidak bisa dibandingkan dengan Li Kingshan dan Raja Manusia Bulu. Kultifasinya sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Bahkan mereka tidak bisa bergerak saat ini, apalagi dia. Ketika dia berbalik, Gu Yanying sudah melepaskan tangannya dan berjalan menuju Raja Manusia Bulu. Wajah mempesona yang dulu membuat Li Kingshan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama kini begitu kuyuh hingga nyaris menakutkan. Angin panas yang bertiup kencang yang mengelilingi tubuhnya telah menyedot seluruh kelembapan di kulitnya. Kulitnya dengan cepat menjadi karbonisasi dan menghitam, seolah-olah akan terbakar. Wanita ini, Li Kingshan mengedipkan matanya dengan paksa. Dia tiba-tiba mengerti mengapa dia mengambil Kian Rongzi sebagai muridnya. Gu Yanying berjingkat di udara sambil berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia seperti balita yang belajar berjalan. Setiap langkah sangatlah sulit, dan dia harus menggunakan seluruh kemauan dan tekadnya untuk melakukannya. Dia dengan ceroboh mengumpulkan angin panas dan tanpa ampun melemparkan dirinya ke neraka. Semua organ dalamnya terbakar, dan jiwanya hampir padam. Dengan ledakan, rambut panjangnya dibakar. Kulitnya yang terkarbonisasi pecah-pecah, dan nyala api samar terlihat dari retakan tersebut. Dia sudah terluka parah bahkan sebelum dia bisa menyerang. Dia berada di ambang keputus asaan. Jika ini terus berlanjut, dia akan segera mati di sini. Dia baru mengambil tiga langkah dari sepuluh langkah antara dia dan Raja Manusia Bulu. Ini terlalu memalukan. Li Kingshan menghela nafas. Dia sekarang seperti ayam yang bulunya dicabut dan dibuang ke dalam oven. Kemudian, dia dilupakan oleh koki dan perlahan-lahan dipanggang. Dia tidak lagi memiliki sikap heroik seperti elang. Namun, dia juga seperti burung phoenix yang mandi api. Langkah keempat. Jangan mendekat. Berhenti di situ. Perintah Raja Manusia Bulu. Ada sedikit nada panik dalam suaranya. Gu Yanying maju selangkah lagi. Dia harus mencapai Raja Manusia Bulu dan mencabut bulu itu sebelum kekuatan cacing pengantuk menghilang dan sebelum dia mati terbakar oleh angin panas. Jika tidak, jika Raja Manusia Bulu menyerang, Li Kingshan mungkin bisa melarikan diri, tapi dia pasti akan mati. Namun, ketika dia mengambil langkah ketujuh, dia tidak bisa lagi melakukannya. Rasa sakit dan kelelahan sili berganti, dan akhirnya, seolah menyatu menjadi satu. Suara dalam kegelapan itu berbicara lagi. Aku sangat lelah. Aku sangat lelah. Apa gunanya hidup dalam kesakitan seperti itu? Kenapa kamu tidak mati saja seperti ini? Kemudian Anda bisa tidur nyenyak dan tidak lagi merasakan sakit apapun. Raja Manusia Bulu sudah sangat dekat. Dia bisa menjangkau dan menyentuhnya, tapi dia juga sangat jauh. Saat ini, Li Kingshan pindah. Postur tubuhnya juga sangat memalukan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia berguling dan merangkak. Kamu benar. Orang tua itu lebih suka tidur. Ayo. Saat dia mengatakan ini, dia mendorong punggung Gu Yanying dengan keras. Dia melemparkan dirinya ke arah Raja Manusia Bulu. Raja Manusia Bulu berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Dia meraih kerahnya rat-rat dan mencoba mencabut bulu itu. Namun, dia tidak berani menyentuh tubuh Raja Manusia Bulu. Itu bukan karena dia takut pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh, tapi karena dia khawatir angin panas neraka akan membuat Raja Manusia Bulu sadar. Li Kingshan juga naik untuk membantu, tetapi ketiganya lambat, lamban, dan berat. Bentrokan antar ahli puncak dari sembilan provinsi tersebut justru berakhir seperti perkelahian antar anak. Faktanya, hal itu tampak lebih buruk lagi. Hal ini membuatnya bingung bagaimana harus bereaksi. Namun, bahaya yang tersembunyi di dalamnya tidak kalah dengan pertempuran apapun yang pernah dialami Li Kingshan. Waktu berlalu, namun nyatanya hanya sesaat. Li Kingshan merasa bahwa demoniki yang stagnan mulai sedikit rileks. Dia tahu bahwa kekuatan Sleepy Worm sedang menghilang. Ledakan seketika juga berarti penurunan yang cepat. Jika Raja Manusia Bulu dibiarkan pulih, pertempuran ini akan sia-sia, dan dia harus mengorbankan Gu Yanying secara gratis. Memikirkan hal ini, dia mengangkat tangannya dan menguncinya di leher Raja Manusia Bulu. Dia berkata dengan suara yang dalam, tarik keluar. 1158 Saat dia menyentuh bulu hijau itu, Gu Yanying merasakan kehampaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah dia telah diusir dari sembilan langit dan segala sesuatu di dunia menjadi tidak berarti. Bahkan siksaan neraka yang tak tertahankan menjadi tidak berarti lagi. Saat ini, dia sangat yakin bahwa inilah yang dia inginkan. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkram erat pergelangan tangannya, kekuatannya begitu besar hingga hampir meremukkan tulang pergelangan tangannya. Raja Manusia Bersayap tidak lagi memiliki keanggunan dan ketenangan di wajahnya. Dia menatap Gu Yanying dengan tajam dengan sedikit rasa sakit di wajahnya. Itu karena dia melakukan kontak fisik dengan Gu Yanying sehingga dia terpengaruh oleh angin panas yang mengerikan dan sadar kembali lebih cepat. Dia mengeluarkan dua kata dari selasla giginya, jangan pikirkan itu. Berangkat, Anda tidak pantas memiliki hal seperti itu. Suara Gu Yanying terdengar serak saat dia mencengkram bulu hijau itu dengan erat. Rasa sakit karena patah tulangnya tidak ada apa-apanya dibandingkan sulitnya perjalanan ini. Aku tidak pantas mendapatkannya. Bahkan ayahmu tidak berani mengatakan itu. Dia hanya setengah iblis. Ekspresi Raja Manusia Bersayap menjadi lebih sadar, tapi cahaya roh putih masih mengalir dengan lamban. Meskipun angin panas yang menyengat membuatnya sadar, dia jelas tidak terbiasa dengan rasa sakit seperti ini. Dia juga tidak pantas mendapatkannya. Kesombongan Gu Yanying melonjak ke langit. Arogan Kamu, meskipun kamu lemah dan diambang kematian, kamu tetap tidak berani bertarung dan naik. Dia hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh orang lain. Sekeras apapun dia berjuang, dia tidak bisa menghapus jejak masa lalu. Yang dia punya hanyalah kekuatan. Dia mungkin bisa mendominasi sembilan provinsi, tapi hanya itu saja. Gu Yanying tampak tersenyum, tapi ekspresinya garang dan penuh kenikmatan yang tiada taraf. Li Qing San juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dibalik penampilannya yang santai, ada kesombongan yang tersembunyi. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada ayahnya sendiri. Namun, ini lebih disukainya. Baiklah, aku akan membantumu. Dia tiba-tiba menutup lengannya dan mencekik perkataan Raja Manusia bersayap. Namun, itu terhalang oleh lapisan cahaya putih yang samar, sehingga tidak berakibat fatal untuk sementara waktu. Namun, rasa kantuk mereka mulai memudar, dan aura mereka meningkat pada waktu yang hampir bersamaan. Keunggulan kekuatan Li Qing San dalam pertarungan jarak dekat menjadi semakin jelas. Kekuatan supernatural bawaannya juga berangsur pulih saat dia bekerja keras untuk mengaktifkan kekuatan getaran. Meski kekuatannya masih sangat lemah, itu cukup untuk menghancurkan cahaya redup di tubuh Raja Manusia bersayap. Untuk sesaat, tulang di sekujur tubuh Raja Manusia bulu retak dan hancur, dan dia melawan dengan sekuat tenaga. Ki iblis dan ki spiritual bertabrakan. Badai yang diakibatkannya menyapu awan, memperlihatkan daratan luas di provinsi awan. Lebih dari sepuluh berkas cahaya putih membubung ke langit seperti pelangi putih yang menembus matahari. Bai Jie sangat marah. Setelah dia tertidur, dia terus terjatuh hingga dia terjatuh dengan keras ke tanah. Meskipun dia tidak mati karena terjatuh, namun, ia juga mengalami beberapa luka. Yang lebih memalukan lagi adalah dia berlumuran tanah, melanggar aturan bahwa kakinya tidak boleh menyentuh tanah. Namun, justru karena dia telah mendarat di tanah maka dia berada di luar jangkauan serangga yang mengantuk sehingga dia bisa bangun begitu cepat. Raja manusia bulu bergandengan tangan, hanya ingin mencabik-cabik Li Qingshan. Li Qingshan mengerutkan kening, bukan karena raja manusia bulu ini, dia tidak akan takut meskipun mereka berjumlah sepuluh, tetapi karena bulu hijau pucat itu sedikit gemetar. Setelah kekuatan raja manusia bulu cukup pulih untuk mengaktifkan bulu ini, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Namun, hampir mustahil untuk membunuhnya ketika kekuatan mereka berdua belum pulih sepenuhnya. Tidak peduli seberapa tua dan lemahnya dia, fondasinya masih berada di puncak kesengsaraan surgawi ketiga. Aduh! Gu Yanying tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan tangisan tajam yang aneh, seperti tangisan sedih burung gagak. Itu dipenuhi dengan pertanda buruk. Namun, Li Qingshan merasa itu sangat familiar, dan dia segera teringat, kutukan kematian tergesa-gesa. Salah satu kekuatan supernatural bawaan Mo Yu hampir merupakan kutukan yang secara langsung dapat mengurangi umur musuh. Saat itu, dia dikutuk karena kehilangan 100 tahun umurnya, dan kutukan itu baru hilang setelah dia membunuh Mo Yu. Namun, dari awal hingga akhir, hal itu tidak banyak mempengaruhi dirinya. Dia masih sangat muda, dan dia memiliki semua jenis garis keturunan dewa, jadi umurnya tidak dapat diukur. Namun, ketika digunakan pada Raja Manusia Bulu yang lemah, itu merupakan pukulan fatal yang mengerikan. Dalam sekejap, seolah-olah waktu semakin cepat, kerutan dengan cepat menutupi wajah tampan Raja Manusia Bulu, dan tubuhnya juga mengeluarkan bau aneh, itu adalah bau busuk seseorang yang akan mati. Gumpalan cahaya putih tersebar di sekujur tubuhnya, seperti ular listrik yang menari, dan menghilang dalam kehampaan. Auranya menjadi semakin lemah. Ini adalah energi spiritual yang dia ambil dari dunia ini, dan sekarang dia mengembalikannya ke dunia ini. Bahkan seorang Celestial pun akan mengalami lima peluruhan. Saat menghadapi kematian, para penggarap tinggi dan perkasa juga seperti semut. Gu Yanying mengambil kesempatan itu untuk mencabut bulu hijau pucat dari sayap penuhnya, hanya menyisakan seberkas cahaya putih. Jadi, ini kartu truf terakhirnya. Li Qingshan mengangkat alisnya yang tebal. Sama seperti gulungan jimat para pembudidaya manusia, tidak jarang ras iblis memadatkan kekuatan supernatural bawaan mereka menjadi mantra. Mo Yu pasti akan bekerja sama dengannya. Kamu berani. Raja Manusia Bulu terkejut dan marah, dan suaranya tua dan putus asa. Aku akan mati bersamamu. Apakah kamu punya nyali? Gu Yanying berkata dengan nada menghina, malah memprovokasi dia dengan kata-kata. Dengan Li Qingshan di sini, penghancuran diri Raja Manusia Bulu akan sia-sia, dan itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Saya pasti tidak akan mati. Mata, telinga, mulut, dan hidung Raja Manusia Bulu memancarkan sinar cahaya putih, dan kemudian ribuan sinar cahaya putih bersih melewati Li Qingshan dan Gu Yanying, membungkus tubuh Li Feng Yuan. Dalam sekejap, semua sinar cahaya diwarnai merah darah. Untuk mempertahankan hidupnya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengekstrak darah Phoenix, dan energi spiritual berhenti menghilang. Kerutan berhenti menyebar, dan kemerahan yang tidak wajar muncul di wajah lamanya. Karena Li Feng Yuan tidak cukup tinggi, jadi dia masih tertidur lelap. Namun, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan auranya melemah dengan cepat. Dia mengerutkan kening seolah sedang dalam mimpi buruk. Kamu mendekati kematian. Li Qingshan sangat marah. Dia menggunakan kemarahan setan harimau dan memotong semua sinar cahaya putih dengan jari-jarinya seperti pisau. Kemudian, dia menghancurkan kepala Raja Manusia Bulu dengan pukulan dan membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan mulut yang penuh dengan gigit tajam. Kepalanya telah berubah menjadi kepala harimau, dan dia menggigit sayap Raja Manusia Bulu dan merobeknya. Dengan robekan, separuh sayap terkoyak, dan darah berceceran di mana-mana. Gu Yanying juga merobek cahaya putih itu dan mencabut bulu hijau pucatnya. Namun, sebelum dia bisa bersuka cita, bulu hijau pucat itu bergetar hebat dan bersinar dengan warna yang sama dengan langit. Itu menjadi tidak jelas, seolah-olah hendak melayang menjauh dari dunia ini. Hahaha, kalau aku tidak bisa mendapatkannya, kamu juga tidak bisa. Raja Manusia Bulu memadatkan kepalanya dari sinar cahaya dan tertawa liar, tapi tawanya dipenuhi dengan keputus asaan. Pada akhirnya, dia tidak bisa memurnikan bulu hijau pucat ini dan mewarisi kekuatan serta warisannya, itulah sebabnya seseorang menggunakan metode seperti itu untuk mengambilnya. Namun, dia masih memilikinya untuk waktu yang lama, jadi dia menggunakan koneksi terakhirnya untuk mengusir bulu ini dari negeri sembilan prefektur. Ekspresi Gu Yanying berubah. Dia telah merencanakan dan mempertaruhkan nyawanya, tapi semuanya sia-sia. Dengan Bai Jie sebagai pemimpinnya, Master Manusia Bulu membentuk formasi pertempuran dan mengelilinginya. Berangkat, kata Li Qing San. Tidak, Gu Yanying memasang ekspresi penuh tekat. Dia tidak perlu lagi mengendalikan angin panas untuk menjaga kesadarannya. Wajahnya yang rusak berangsur pulih, dan ekspresinya melembut. Qing San, kamu harus pergi. Dendam kita sudah berakhir, aku ingin bertaruh lagi. Li Qing San mengambil keputusan dan menggenggam tangan Gu Yanying dengan erat. Dia mengaktifkan kekuatan getaran dengan sekuat tenaga untuk menekan bulu hijau pucat itu. Namun, dia merasakan kekosongan besar yang mirip dengan Gu Yanying, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diatakan. Dengan suara mendengung, bulu hijau pucat mengeluarkan suara yang sulit didengar dan mengguncang kehampaan. Kemudian, ia melesat melintasi kehampaan dan menghilang bersama Li Qing San dan Gu Yanying. Ayah pertama, Li Feng Yuan terbangun dari tidurnya dan melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Yang mulia, Bai Jie berkata dengan prihatin, tubuh Raja Manusia Bulu mulai memancarkan energi spiritual lagi. Kamu mendekati kematian, kata Raja Manusia Bulu, tapi dia tidak merasa senang sama sekali. Dia tidak hanya kehilangan bulu hijau pucat dalam pertempuran ini, tapi dia juga menghabiskan sisa umurnya. Nyawanya bisa terancam kapan saja. Pada saat ini, seruan burung bangau bergema di balik awan. Seekor burung bangau putih sebesar gunung melesat melintasi langit dan terbang menuju kota di antara awan. Itu adalah salah satu dari sepuluh Raja Daemon, Raja Bangau Awan Bayangan. Orang tua, kamu terlambat, terlambat. Hal yang kamu inginkan telah hilang, dan tidak akan kembali lagi, kata Raja Manusia Bulu dengan nafas terakhirnya. Burung bangau putih berubah menjadi lelaki tua kurus dengan mahkota merah dan jubah bangau. Dia memandang Raja Manusia Bulu, yang kehilangan kepala dan separuh sayapnya, karena terkejut. Dia tidak percaya ada seseorang di dunia ini yang bisa melukainya sedemikian rupa dan mengambil bulu yang dia dambakan siang dan malam. Dia adalah salah satu dari sedikit Raja Daemon hebat di antara ras bulu. Dia sudah lama mendambakan bulu hijau pucat itu, tapi dia tidak punya kesempatan. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk mengalahkannya. Merasakan rasa kantuk yang berkepanjangan di kehampaan, dia tiba-tiba mengerti. Apakah mereka meminjam kekuatan dari tanah terlarang di utara? Dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang melakukannya? Li Qingshan dan Gu Yanying, Raja Manusia Bulu tidak menyembunyikan apapun dan mengucapkan kedua nama itu sambil mengertakkan gigi. Itu mereka, Raja Bangau Awan bayangan terkejut. Dia pernah mendengar dua nama ini sebelumnya, terutama Li Qingshan. Pembunuh Naga Laut Tinta telah mengejutkan dunia, tetapi dia tidak mau menyerah. Keduanya bukanlah ras bulu murni. Tidak bisakah bulu hijau pucat memilih pemilik yang cocok? Di mana mereka sekarang? Saya tidak tahu di mana mereka mati, kata Raja Manusia Bulu. Tidak mudah untuk meninggalkan perlindungan dunia dan melakukan perjalanan dalam kehampaan. Hampir mustahil untuk bertahan hidup. Bahkan jika mereka selamat, mereka tidak dapat kembali ke sembilan provinsi tersebut. Raja Bangau Awan bayangan tidak terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak membayar harga untuk menantang Raja Manusia Bulu? Sudah cukup mengejutkan dia bisa melakukan ini. Omong kosong, orang tuaku yang besar tidak akan mati. Dia akan kembali dan memukuli kepala anjingmu. Mata Li Feng Yuan berkaca-kaca saat dia menerkam Raja Manusia Bulu. Diam. Raja Manusia Bulu mencengkram leher Li Feng Yuan dengan marah sampai dia kembali ke bentuk aslinya. Phoenix. Raja Bangau Awan bayangan kembali terkejut. Dia pernah mendengar tentang kemunculan burung Phoenix di Green State, tapi dia belum pernah melihatnya. Mau tak mau dia merasakan rasa keakraban dan rasa hormat, membenarkan penilaiannya. Dia berkata dengan serius, ini adalah pemimpin perlombaan bulu. Tolong biarkan dia pergi. Pemimpin perlombaan bulu. Aku memakan pemimpin perlombaan bulu. 1159. Di bawah pohon beringin besar. Dedaunan berdesir tertiup angin. Rambut panjang Little N berkibar tertiup angin. Dia tiba-tiba bermeditasi dalam keheningan, cahaya dan bayangan berbintik-bintik di jubah putihnya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berdiri, melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Dia merasa hampa di hatinya, seolah dia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Tanpa berpikir panjang, dia berbisik, King Shan. Satu-satunya balasan yang dia dapat hanyalah suara gemericik air. Anda. Raja Bango Awan bayangan terkejut sekaligus geram. Ini sama dengan menamparkan wajahnya, memperlakukan dia, Raja Daemon Agung, seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Orang bulu mengepung Raja Orang Bulu. Mereka melebarkan sayapnya dan membentuk awan yang menutupi langit. Mereka menatapnya dengan dingin. Di belakang mereka ada kota di antara awan yang megah dan indah. Bai Jie berkata, apakah Raja Bango ingin menghancurkan perdamaian seribu tahun dan memulai perang dengan kota di antara awan? Sado Cloud Krenking tahu bahwa meskipun ia memiliki prestise tertentu di Cloud State, ia lebih suka hidup dalam pengasingan. Itu bukanlah Raja Iblis seperti Raja Pohon Beringin. Akan sulit baginya untuk bertarung melawan klan manusia bersayap di luar kota di antara awan sendirian. Selain itu, dia tidak mengenal Phoenix Suci sama sekali, jadi dia tidak perlu menonjol. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan kesal. Burung Phoenix adalah burung dewa yang diberkati oleh surga, lahir dengan lima kebajikan. Kamu telah melakukan begitu banyak tindakan tidak adil, kamu pasti akan menderita murka surga. Dia adalah burung dewa, dan kita juga makhluk dewa. Sayangnya burung Phoenix sudah punah. Kalau tidak, kita akan memakan beberapa burung dan memperpanjang umur kita. Kata orang bersayap laki-laki dengan bangga, menyebabkan semua orang tertawa setuju. Ekspresi Sadoet Cloud Krenking berubah ketika beberapa bulu burung Phoenix jatuh di depan matanya. Dia menangkap mereka dengan lambayan lengan bajunya. Di leher raja manusia bulu, ada cahaya putih yang menggeliat, seolah sedang mengunyah dan mencerna, atau seperti burung Phoenix yang berjuang sekuat tenaga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Tidak ingin terus menonton, dia menjentikan lengan bajunya dan pergi. Bai Jie tersenyum tipis, inilah kekuatan ras manusia bersayap. Bahkan sepuluh raja iblis dari suatu provinsi harus mengakui kekalahan di depan mereka. Dia kemudian berbalik dan bertanya, Yang Mulia, Apakah Anda baik-baik saja? Tidak ada jawaban, yang ada hanya geliat cahaya putih. Li Feng Yuan ditelan oleh cahaya putih, tapi di depannya ada kegelapan pekat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa sakit yang mendalam melanda dirinya. Seolah-olah ribuan jarum telah menembus jauh ke dalam tubuhnya. Cahaya putih itu sepertinya memiliki substansi saat ia meremas dan memotong bulu, daging, dan tulangnya menjadi beberapa bagian. Mereka kemudian ditelan dan dicerna. Ia dilahirkan dengan vitalitas yang ulet. Seolah-olah dia ingin mengalami keputus asaan ini dengan lebih jelas. Semua kebanggaan dan kegigihan menjadi lemah. Dia tidak bisa tidak meminta bantuan. Ayah tertua, ini menyakitkan. Selamatkan aku. Tapi tidak ada jawaban. Rasa sakit itu semakin dalam dan semakin dalam, datang dari hatinya. Ayah besar sudah tidak ada lagi di sini untuk menyelamatkanku. Semangatnya mulai hancur, hanya menyisakan sisa kesadarannya. Jangan bilang, ini dia. Di saat-saat terakhir, sebuah suara nyaring menggelegar di dalam hatinya. Tidak. Itu bukanlah suaranya, tapi keyakinan Phoenix yang tidak pernah berakhir, keinginan Li Qingxian untuk bertarung tanpa henti, warisan bawaannya. Oleh karena itu, saat dia akan dibunuh, dia membakar seluruh vitalitasnya dan memasuki kematian. Tubuh Raja Manusia Bulu tidak lagi memancarkan cahaya roh. Memangsa burung Phoenix memang sangat bermanfaat bagi umurnya. Dia bisa dengan jelas merasakan darah Phoenix yang menyala-nyala mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu dipenuhi dengan vitalitas yang tak ada habisnya, dan telah menghilangkan makna kematian. Itu memberinya rasa senang yang luar biasa. Tiba-tiba, seluruh vitalitas padam, seperti bara api yang ditinggalkan oleh nyala api. Ini. Cahaya putih mengembun menjadi kepala lagi. Ia masih tua dan diambang kematian. Ia telah kehilangan vitalitas yang dibawa oleh darah burung Phoenix, dan ada sedikit ketakutan di wajahnya. Hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Phoenix tidak mudah dicerna. Itu sebabnya dia memilih untuk menghisap darah secara perlahan pada awalnya. Namun, situasinya terlalu mendesak, dan dia tidak punya pilihan lain. Dia telah merencanakan untuk perlahan-lahan menghilangkan bahaya yang tersembunyi di masa depan, tetapi dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Saat dia diliputi kecemasan, dia menyadari bahwa cahaya roh tidak lagi menghilang. Dia sedikit lega. Sepertinya itu berhasil. Itu memperpanjang umurku. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meski cahaya roh tidak lagi menghilang, cahaya itu mulai mengembun di tubuhnya. Cahaya roh putih yang murni dan hampir transparan itu seperti mutiara bundar. Tiba-tiba, nyala api oranya menyala di dalamnya. Gemuruh. Gemuruh guntur bergemuruh di cakrawala. Tiba-tiba, sehelai awan gelap muncul di langit biru. Ia berputar dan berkembang, menyebar dengan cepat. Ini, Raja Bango Awan bayangan tiba-tiba berbalik. Manusia bulu mendongak. Jantung Bai Jie berdetak kencang. Mungkinkah Sado Cloud Krenking benar? Membunuh burung Phoenix akan mendatangkan hukuman ilahi. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Kesengsaraan ilahi. Raja Manusia bulu memandang ke langit dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Dia bereaksi dengan cepat dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memadamkan api di tubuhnya. Namun, itu seperti mencoba memadamkan api. Cahaya roh putih murni melonjak dengan liar, memicu munculnya nyala api. Awan kesengsaraan menyebar dengan cepat di langit. Guntur semakin kencang. Raja Manusia bulu merasa auranya terkunci. Meskipun dia dikelilingi oleh manusia bulu, dan Raja Bangau Awan Bayangan, salah satu dari sepuluh Raja Iblis, tidak berani menyinggung perasaannya, dia tiba-tiba merasa bahwa dia sendirian di dunia ini. Kesengsaraan ilahi. Bisa berhasil atau gagal, tetapi tidak akan pernah bisa dihindari. Ini adalah kesengsaraan ilahi. Awan gelap kesengsaraan menyelimuti langit, dan masih terus meluas dan menyebar. Kesengsaraan surgawi kenaikan. Raja Manusia bulu sedang naik daun sekarang. Tidak? Tidak, ini adalah tiga kesengsaraan surgawi. Jantung Sado Cloud Cranking berdetak kencang. Dia mengira Raja Manusia bulu sedang naik daun. Namun, dia segera menyadari bahwa tidak ada riak di domain tersebut, dan warna serta kualitas petir kesengsaraan tidak tepat. Namun, dalam hal skala, kesengsaraan surgawi kenaikan mungkin bukan apa-apa. Tekanan yang dihasilkannya begitu besar sehingga bahkan dia, yang berada jauh, bisa merasakan tekanan tersebut. Dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, bukan Raja Manusia bulu yang sedang naik daun. Mengapa auranya terkunci padanya, dan dengan momentum yang begitu besar? Mungkinkah? Yang mulia, apa yang terjadi? Bai Jie bertanya dengan kaget. Wajah Raja Manusia bulu memerah dan memucat. Dia melontarkan dua kata dengan susah payah, Nirwana. Nirwana Phoenix, kelahiran kembali dari Abu, adalah pendahuluan. Ada teror yang luar biasa dalam perjalanan dari hidup menuju mati. Nirwana seperti kepunahan, bahkan lebih mengerikan dari kematian biasa. Pada saat terakhir, Li Feng Yuan memilih Nirwana, membiarkan semuanya kembali sunyi, dan kemudian menyalakan api baru. Itu disebut, kelahiran kembali. Ini tentu saja sesuatu yang belum pernah dilihat Bai Jie sebelumnya. Nirwana. Raja Bango Awan bayangan mula-mula berseru, lalu tertawa keras, sudah kubilang akan ada pembalasan ilahi. Ini adalah siklus karma dan pembalasan. Sebenarnya, tak seorang pun yang hadir akan menduga bahwa Nirwana Phoenix adalah sebuah legenda di sembilan negara. Nirwana Phoenix yang asli bukanlah kekuatan magis bawaan, tetapi kemampuan bawaan Phoenix. Garis keturunan Phoenix Li Qing Shan tidak lengkap. Selain itu, itu adalah campuran dari beberapa garis keturunan, dan itu tidak cukup murni, itulah sebabnya ia menjadi kekuatan magis. Hal itu diulangi dan ditumpangkan. Dia mengorbankan semua kemampuan lainnya untuk memperkuat kemampuan terkuat Phoenix hingga ekstrim. Dan pada saat ini, sebagai satu-satunya Phoenix di dunia ini, ia menunjukkan Nirwana yang sebenarnya. Saya melakukannya. Dalam nyala api itu, kesadaran barunya dipenuhi dengan kejutan. Ini adalah Nirwana pertamanya dalam hidupnya. Membandingkannya dengan pengetahuan tentang warisan Phoenix, dia segera menyadari bahwa situasi saat ini agak aneh. Dia tidak berubah menjadi Phoenix baru. Sebaliknya, dia bergabung dengan Raja Manusia Bulu, seperti kembar siam, tidak ada yang bisa menyingkirkan yang lain. Ini adalah hasil dari melahap habis-habisan Raja Manusia Bulu, dan juga efek khusus dari Nirwana Phoenix. Namun, kondisi ini bukanlah kondisi yang stabil. Salah satu dari keduanya harus melahap yang lain sepenuhnya. Kesadaran Li Feng Yuan baru saja terbangun dari keheningan, dan dia segera ditekan oleh Raja Manusia Bulu, tidak berani menggunakan kekuatan spiritualnya. Keduanya pada dasarnya adalah satu. Kekuatanmu adalah kekuatanku, dan mereka hanya bisa menggunakan pikiran ilahi untuk menentukan pemenangnya. Meski begitu, Raja Manusia Bulu memiliki keunggulan absolut. Entah itu pengalaman atau kekuatan, tidak ada kemungkinan gagal. Begitu dia berhasil, dia akan memiliki garis keturunan Phoenix, dan umur tidak lagi menjadi masalah. Langit tiba-tiba bersinar. Ledakan. Sambaran guntur kesengsaraan menghantam Raja Manusia Bulu seperti naga yang mengejutkan, dan dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah terjatuh hampir seribu kaki. Kekuatan yang luar biasa, Raja Bangau Awan bayangan diam-diam terkejut. Yang mulia, Raja Manusia Bulu berseru kaget, dan melangkah maju untuk membantu memblokirnya. Sambaran petir itu seperti tetesan hujan pertama sebelum badai, dan turun dengan derasnya. Kalian semua, mundurlah. Raja Manusia Bulu hanya sempat mengucapkan satu kalimat sebelum dia tenggelam oleh petir. Raja Manusia Bulu juga terpengaruh, dan kilat berkedip dan melompat ke tubuh mereka seperti rantai. Mereka semua telah melalui tiga kesengsaraan surgawi, dan tidak takut akan pemboman guntur kesusahan, apalagi terpengaruh. Itu sebabnya mereka berani tinggal di sini. Namun, kekuatan kesengsaraan surgawi ini berada di luar imajinasi, dan membuat tubuh mereka mati rasa dan sulit untuk ditanggung. Dan aura mereka membuat awan kesusahan semakin membengkak. Ayo pergi. Melihat situasinya tidak tepat, Bai Jie memimpin dan mundur ke kota di antara awan dengan kilatan petir. Petir itu terhalang oleh layar cahaya yang tembus cahaya, dan guntur kesengsaraan hanya menyebabkan beberapa riak di atasnya, menunjukkan pertahanan yang kuat dari formasi besar kota di antara awan. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Oh tidak, cepat pindahkan kota di antara awan. Awan kesengsaraan telah menyebar, dan bayangannya menutupi istana putih. Manusia bulu di kota terbangun satu demi satu, dan mereka melihat pemandangan ini, tetapi mereka tidak menyadari apa yang telah terjadi. Busur petir memantul dan melompat ke layar cahaya putih, dan riaknya menjadi semakin padat. Pembangkit tenaga manusia bulu juga bereaksi, dan ekspresi mereka berubah. Akan sangat buruk jika kita terlibat dalam kesengsaraan surgawi. Tetapi hanya yang mulia yang bisa memindahkan kota di antara awan. Ayo kita singkirkan kota ini. Setelah mengambil keputusan dalam beberapa kata, mereka semua terbang ke bawah dan mendorong kota di antara awan melawan petir. Kota di antara awan bergerak perlahan, dan lolos dari selubung awan kesusahan. Bai Jie menghela nafas lega. Untungnya, dengan kekuatan mereka, mereka bahkan bisa memindahkan satu gunung jika mereka bekerja sama. Kalau tidak, jika kota di antara awan terlibat dalam kesengsaraan surgawi, itu akan sangat merepotkan. Bang! Istana putih bersih berguncang, dan kota di antara awan tiba-tiba berhenti bergerak. Ada sesuatu yang menghalanginya. Sial, itu bango tua itu. Di sisi lain kota di antara awan, Raja Bango Awan bayangan melambaikan lengan bajunya yang besar, dan mengangkat satu tangan untuk memblokir kota di antara awan. Jubah bangonya berkibar tertiup angin, dan matanya bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Sebagai raja monster dari sepuluh arah yang bermartabat, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya diintimidasi dengan mudah. Karena dia tidak tahu malu, maka dia akan berbalik melawannya. Gunakan kekuatan penuhmu. Bai Jie berteriak, dan manusia bulu mengerahkan kekuatan mereka bersama. 1160 Awan hitam menekan kota, dan angin serta guntur menderu. Raja Bango Awan bayangan melebarkan sayapnya, yang hampir mampu menyelimuti seluruh kota di antara awan, menciptakan hembusan angin kencang. Meskipun binatang berbulu tidak dikenal karena kekuatannya, mereka mampu melawan kota di antara awan dengan mengandalkan tendon dan tulang mereka yang telah diasah selama ribuan tahun. Bai Jie menoleh ke belakang dan melihat lautan petir. Raja manusia bulu tidak terlihat dimanapun. Karena penguasa kota di antara awan tidak ada di sini, tidak ada orang lain yang memiliki wewenang untuk mengendalikan formasi besar kota di antara awan. Oleh karena itu, segala macam metode ofensif tidak dapat digunakan. Kalau tidak, Bango Tua itu pasti akan dikalahkan. Selain itu, aura mereka menyebabkan awan kesengsaraan terus meluas dan membentang beberapa ratus kilometer, menyebabkan lautan petir menjadi semakin ganas. Gemuruh dan kilatan petir tidak berhenti, dan sepertinya langit sedang murka dan ingin menghancurkan segalanya. Busur listrik terjalin di sekitar tubuhnya, dan tekanan pada dirinya meningkat. Petir yang membombardir kota di antara awan meningkat jumlah dan kepadatannya. Tidak peduli seberapa kokoh formasi besar itu, ia tidak dapat bersaing dengan surga. Tidak ada batasan kekuatan kesengsaraan surgawi. Jika ini terus berlanjut, baik mereka maupun kota di antara awan tidak akan mampu bertahan. Bai Ri, Bai Ling, ikuti aku. Bai Jie memanggil dan langsung menuju Sado Cloud Cranking. Pada saat yang sama, pikirannya berpacu dan dia tidak berani mengancamnya lagi. Raja Bango Awan Bayangan, kami tidak mempunyai permusuhan denganmu. Mengapa kamu harus bermusuhan dengan kami demi burung Phoenix yang belum pernah kamu temui? Raja Bango Awan Bayangan mendengus dingin, aku khawatir sudah terlambat untuk mengaku kalah sekarang. Suku manusia bersaya pasti tidak akan melupakan dendam hari ini. Bai Jie mengertakkan gigi dan menembakkan anak panah. Anak panah itu berubah menjadi hujan anak panah di udara, menyeret ribuan benang tipis. Waspadalah terhadap pedangku, iblis. White Sun sangat marah, mengacungkan pedang ringan sepanjang seratus sang, bersiul saat menebasnya. Bai Ling mengeluarkan lingkaran cahaya putih. Ini berkembang pesat menuju Sadoet Cloud Cranking. Burung Bango yang melonjak ke sembilan langit. Raja Bango Awan Bayangan menjulurkan lehernya dan bernyanyi dengan keras, suaranya tajam dan bergema, seperti robekan sutra, sesaat ia menenggelamkan guntur. Hujan anak panah, pedang cahaya, dan lingkaran cahaya semuanya terpelintir dan hancur. Bai Jie mengerutkan kening, setan tua ini memang tidak mudah untuk dihadapi. Semuanya, terus serang. Keamanan suku manusia bersayap ada di tangan kita. Saat dia berbicara, dia terus mencabut tali busur. Cahaya terang memancar dari tubuh pria bulu. Untuk melindungi tanah air dan klan mereka. Mereka memberikan segalanya, mengabaikan cedera. Seperti kata pepatah, 10 ribu orang tidak bisa menghentikan satu orang jika dia berusaha sekuat tenaga. Selain itu, ada lebih dari 10 tokoh dikdaya orang bersayap yang telah melewati tiga kesengsaraan surgawi. Cahaya putih yang terjalin itu seperti tangan raksasa yang mendorong kota di antara awan ke depan secara perlahan, menjauh dari area yang ditutupi oleh awan kesengsaraan. Raja Bango Awan Bayangan harus membagi perhatiannya untuk menangani pelecehan Bai Jie dan dua orang lainnya, jadi dia tidak bisa menekannya. Sebaliknya, sebagian bulunya telah layu. Namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya di tanah menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Mereka berdiskusi satu sama lain. Siapa yang melewati kesengsaraan? Ia memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya dia adalah Raja Manusia Bulu, tapi bagaimana dia memprovokasi Raja Bango? Raja Bango itu anggun dan acuh tak acuh. Pasti kekasaran para manusia burung inilah yang membuat lelaki tua itu menjadi marah. Tapi sepertinya dia dirugikan. Huh, orang-orang bersayap ini punya keunggulan dalam hal jumlah. Bahkan kerajaan sia pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka, apalagi Raja Bango Awan Bayangan. Eh, apa itu? Itu Raja. Di ufuk timur, awan warna-warni diam-diam meluncur melintasi langit, menyeret ekor panjang di belakangnya. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan berdiri di atas awan berwarna-warni. Dia memiliki janggut sepanjang tiga kaki, mengenakan mahkota hijau, dan mengenakan jubah bermotif awan. Dia bertanya dengan heran, Pak tua, apa yang kamu lakukan? Raja Donglu. Jantung Bai Jie berdetak kencang. Rumornya, Raja Bango Awan Bayangan dekat dengan Raja Donye, sering minum teh dan berdiskusi tentang dao bersama. Jika dia juga menjadi musuh rakyat bersayap, itu akan menjadi bencana demi bencana. Perkataan Sado Cloud Krenking membuktikan bahwa rumor tersebut benar adanya. Dia berkata dengan gembira, Yun kecil, kamu datang pada waktu yang tepat. Orang-orang bersayap menindasku, datang dan bantu aku. Bai Jie buru-buru berkata, Raja Donglu, ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan berani-berani. Tidak masuk akal. Mendengar kata-kata Raja Bango Awan Bayangan, Raja Donglu menjadi murka. Dia mengeluarkan kuali kecil berkaki tiga dan menghancurkannya ke arah kota di antara awan. Rumor tersebut tidak akurat. Mereka tidak hanya dekat, tetapi mereka juga berteman dekat. Ketika Raja Donglu masih muda, dia menjelajahi Laut Timur dengan menggunakan derek. Itu adalah persahabatan yang telah terjalin selama ribuan tahun. Kuali kecil itu tumbuh mengikuti angin dan menjadi seukuran gunung. Di permukaannya terdapat pola awan dan bintang, serta pegunungan dan tumbuhan Yun Su. Itu adalah salah satu dari sembilan kuali, kuali negara awan. Ledakan. Kemajuan kota di antara awan tiba-tiba terhenti. Raja Donglu memegang mantra dengan kedua tangannya dan melantunkannya dalam hati. Awan warna-warni muncul di bawah kakinya dan menekan kota di antara awan. Baru setelah itu, dia mengirim pesan telepati ke Shadow Cloud Cranking. Untungnya saya mendengar keributan itu dan bergegas menghampiri. Apa yang terjadi? Mengapa kamu marah pada orang bersayap ini? Siapa yang sedang mengalami kesengsaraan surgawi? Ini tidak terlihat seperti kesengsaraan surgawi saat kenaikan, tetapi keributan. Shadow Cloud Cranking menjelaskan sebab dan akibat serta spekulasinya sendiri. Begitu, sebenarnya ada hal seperti itu. Ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Raja Donglu bertanya dengan rasa ingin tahu. Situa yang dia kenal tidak akan mempermasalahkan satu kalimat pun, apalagi menyeret teman-temannya ke bawah bersamanya. Itu tidak ada hubungannya denganku, ini ada hubungannya denganmu. Kata Raja Bangau Awan Bayangan. Raja Donglu memandang ke Cakrawala lagi dan menganggup mengerti. Ini memang sebuah kesempatan. Bagaimana seseorang bisa membiarkan orang lain tidur di samping tempat tidurnya. Itulah sebabnya Raja Yue Selatan Kuno menaklukkan Merfok dan meninggalkan siasat Raja Yue yang tersisa. Terlebih lagi, ancaman dari bangsa bersayap jauh lebih besar dibandingkan dengan ancaman dari bangsa Merfok dan Merfok. Belum lagi perebutan sumber daya sehari-hari, kekuatan yang telah mereka kumpulkan selama ribuan tahun bagaikan pedang yang tergantung di atas kepala mereka. Ketika waktunya sudah tiba, kediaman Raja Donglu kemungkinan besar akan menjadi pihak pertama yang menderita. Setiap generasi Raja Donglu ingin menghadapi ancaman besar ini, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bai Cengang baru saja kehilangan bulu itu. Kita tidak bisa membiarkan dia melahap burung Phoenix. Dia sudah lama mendambakan Provinsi Cloud. Sekarang dunia berada dalam kekacauan dan Gritsia tidak lagi sekuat sebelumnya, dia pasti akan bergerak. Sebelum kita naik, masalah ini harus kita selesaikan untuk generasi muda, jangan sampai mereka menjadi budak lagi, kata Raja Bangau Awan Bayangan. Itulah yang kupikirkan. Tunggu aku memanggil Raja Naga Putih dan meratakan kota di antara awan ini. Raja Donglu melambaikan lengan bajunya dan sebuah dekrit dikeluarkan, memanggil semua pejabat. Raja Daemon Provinsi Awan dan Raja Manusia bekerja sama untuk menekan kota di antara awan sekali lagi, mencegahnya maju. Pada saat ini, awan kesengsaraan telah menyelimuti segala sesuatu dalam jangkauan serangannya, dan menjadi lebih ganas. Dalam hal skala, bahkan kesengsaraan surgawi Raja Roh Jangkrik Emas untuk kenaikan tidak dapat dibandingkan dengan ini. Para ahli orang bersayap secara bertahap tidak dapat bertahan. Bukan saja mereka tidak dapat maju lebih jauh ke dalam kota di antara awan, namun mereka juga terdorong mundur beberapa mil. Formasi penjaga kota besar dibombardir oleh petir. Layar cahaya putih juga sedikit meredup, dan bangunan di kota mulai sedikit bergetar. Raja Donglu diam-diam terdiam. Ada batas kekuatan seseorang. Jika bukan karena kekuatan kesengsaraan surgawi, bahkan jika semua kultifator hebat di Provinsi Cloud sudah habis, mereka tidak akan mampu menerobos kota di antara awan. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan jatuh. Teriak seorang pakar orang bersayap. Kita masih bisa melarikan diri, tapi bagaimana dengan orang-orang di kota? Begitu formasi besar hancur, itu akan menjadi bencana bagi seluruh ras. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bai Jie juga merasa putus asa. Mungkinkah surga benar-benar memberkati burung dewa? Membunuhnya adalah hal yang tidak menguntungkan. Terima kasih. Terima kasih.